Di luar kota perbatasan tengah, ada Gurung Gobi yang tak berujung. Di barat laut kota perbatasan tengah, ada arena duel yang sangat besar. Arena duel dibangun dengan sangat kasar, dan tidak ada keindahan dalam penampilannya. Itu hanyalah arena bundar biasa yang dikelilingi oleh tribun tinggi. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang namanya ruang istirahat atau ruang tunggu. Segala sesuatu yang bisa dilihat terbuka ke langit, dan semuanya bisa dilihat sekilas. Jika ada fitur khusus, arena duelnya terlalu besar. Selain tribun, diameter arena duel mencapai 100 kaki. Ada keistimewaan lain, yaitu dudukan dan dindingnya sangat keras. Disinilah pertarungan kualifikasi tuan kota diadakan setiap tahun. Karena perang tahunan, arena duel besar ini akan semakin bobrok setiap tahun. Itu akan diperbaiki selama 3 tahun, dan kemudian akan rusak lagi. Setiap kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di arena duel ini adalah catatan masa lalu yang tragis. Beberapa orang mengatakan bahwa ada banyak sekali tulang yang terkubur di bawah arena duel. Ini mungkin benar. Di pagi hari, bangsawan dan keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya berangkat dari kota perbatasan tengah dan langsung pergi ke arena duel. Ketika mereka melewati kota, mereka akan menarik perhatian warga sipil yang tak terhitung jumlahnya. Namun, warga sipil juga tidak sabar untuk bergegas ke sana, karena takut tidak bisa mendapatkan tempat duduk di depan. Sepanjang jalan, keluarga yang berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi City Lord tampak sangat pendiam dan hikmat, sementara keluarga dan warga sipil yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran tampak sangat cerewet. Mereka semua mendiskusikan kemungkinan pertempuran tahun ini dan menganalisis siapa yang akan menjadi tuan kota selanjutnya. Sekarang, semua keluarga yang berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi tuan kota telah mendaftar ke tentara perbatasan tengah kemarin, dan kompetisi hari ini semuanya diselenggarakan oleh tentara perbatasan tengah. Di mata semua penonton, hanya ada beberapa orang yang memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi City Lord. Menurut pendapat mereka, hanya empat keluarga yang memenuhi syarat, keluarga Wang, keluarga Han, sekolah belati terbang, dan keluarga Chu. Tak perlu dikatakan, keluarga Wang adalah tuan kota saat ini. Setelah enam tahun pengembangan, mereka telah merekrut pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah menjadi penguasa kota dua kali berturut-turut. Fondasi mereka terbukti dengan sendirinya. Klan Han, dengan Han Zheng Shen sebagai kepala klan Sang, juga memiliki banyak pengikut. Meskipun kekuatan klan Han jauh lebih lemah daripada klan Wang, ada Luan yang terkenal yang tinggal di klan Han baru-baru ini. Orang ini telah membantu Han ia berkali-kali, jadi tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan berjuang untuk klan Han. Sekte belati terbang adalah kekuatan baru yang muncul dalam beberapa bulan terakhir, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya hanya karena hanya muncul dalam waktu singkat. Sebaliknya, semua orang tahu bahwa sekolah belati terbang memiliki tiga master surgawi tingkat tiga dan telah merekrut banyak keluarga. Meskipun sekolah belati terbang tidak bergerak dalam sebulan terakhir, mereka mungkin akan menyebabkan keributan besar begitu mereka mengambil tindakan. Adapun klan Chu, mereka adalah yang paling rendah dari empat klan yang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa kota. Keluarga Chu berkecimpung dalam bisnis budak. Domain Tianjing adalah salah satu area produksi budak terpenting di negara Tian Cheng. Bisnis keluarga Chu terutama untuk mengambil budak dari domain Tianjing. Lagipula, sebagian besar orang di domain Tianjing tinggi dan kuat, dan kualitas para budak jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Klan Chu, yang menguasai pasar budak, secara alami menghasilkan banyak uang. Saya pikir keluarga uang masih memiliki peluang bagus. Orang biasa berkata dengan lantang kepada orang di sampingnya, dia memiliki kekuatan untuk menjadi tuan kota dua kali, jadi dia memiliki kekuatan untuk menjadi tuan kota untuk ketiga kalinya. Saya pikir sekolah belati terbang lebih kuat. Orang lain menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cepat, pikirkan tentang itu, sekolah belati terbang memiliki tiga guru surgawi. Selain sekolah belati terbang, kekuatan apalagi yang dapat memiliki tiga guru surgawi. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya mengangguk. Tidak ada jalan lain, master surgawi level tiga harus menjadi prioritas dalam pertempuran. Selama satu pihak bersikeras pada pertarungan level tiga Celestial Masters, pihak lain harus setuju. Adapun pihak dengan tiga master surgawi, tidak mungkin mereka kalah. Memikirkan hal ini, semua orang menggelengkan kepala. Meskipun dikatakan bahwa keempat klan memiliki peluang terbaik, pada akhirnya, itu hanya akan menjadi keluarga uang dan sekolah belati terbang. Segera, orang-orang datang ke tempat duel satu demi satu. Tanah duel sangat tinggi, jadi butuh banyak usaha bagi orang-orang untuk berjalan dari tangga luar ke tribun. Barisan depan tempat duel semuanya ditempati oleh klan, jadi mereka hanya bisa duduk di belakang orang-orang ini. Tidak lama kemudian, klan Han juga datang ke arena duel. Ketika orang-orang melihat klan Han, ada sorakan-sorakan. Klan Han, dipimpin oleh Han Zheng Shen, mengabaikan sorak-sorai dan langsung pergi ke depan tribun. Lebih dari seratus orang duduk. Duduk di sebelah klan Han adalah klan Mao, yang telah duduk beberapa saat. Orang di sebelah Han Zheng Shen tidak lain adalah kepala klan Mao, Mao Cheng Wu. Mungkin karena dia berkecimpung dalam bisnis sutera, meskipun Han Zheng Shen memiliki fisik yang kuat, dia tampak agak lembut, yang normal. Mao Cheng Wu, sebaliknya, memiliki aura pengembara. Apakah itu pakaiannya atau ototnya, itu dibesar-besarkan. Dia duduk di sana seperti binatang buas. Bocah saya ada di sini. Mao Cheng Wu memandang Han Zheng Shen yang sedang duduk, dan bertanya. Dia di sini. Han Zheng Shen sedikit menganggup dan berkata. Bocah ini lari ke tempatmu pagi-pagi dan bersikeras untuk pergi bersamamu. Mao Cheng Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya merasa telah membesarkan seorang putra dengan sia-sia. Han Zheng Shen sedikit mengernyit, menoleh untuk melihat Mao Cheng Wu dan bertanya, kamu tidak memberitahunya. Tidak. Mao Cheng Wu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, aku khawatir bocah ini akan khawatir. Dia terlalu penakut. Han Zheng Shen tercengang dan dengan cepat bertanya, termasuk masalah antara dua klan kita. Tidak. Mao Cheng Wu tersenyum pahit, menghela nafas dan berkata, dia bahkan bukan seorang guru tau. Tidak ada gunanya memberitahunya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh generasi kita. Petik dua petik dua. Han Zheng Shen memandang Mao Cheng Wu dengan heran, tetapi melihat tatapannya yang tak berdaya, ekspresinya perlahan menjadi berat. Jika klan Mao juga menghilang pada akhirnya, maka semuanya benar-benar sia-sia. Memikirkan hal ini, Han Zheng Shen menoleh untuk melihat medan duel yang luas. Tampaknya kali ini, bagaimanapun juga, dia harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saat ini, Han Ya dan Lu An, yang duduk di belakang, sedang melihat klan utama yang terus-menerus memasuki arena. Setelah menonton sebentar, Han Ya berkata kepada Lu An, dikatakan bahwa jumlah klan yang mendaftar untuk pertempuran kualifikasi tahun ini jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Sepertinya hanya ada delapan klan. Sebagian besar dari alasannya adalah Sekte Pisau Lempar. Lu An mengerutkan kening dan mengangguk. Memang, Sekte Pisau Lempar telah menyerap terlalu banyak klan, sehingga jumlah klan yang mendaftar berkurang tajam. Itu Sekte Pisau Lempar di sana. Han Ya menunjuk ke klan besar di sisi lain dan berkata, masing-masing dari mereka memiliki pisau lempar yang dilukis di bahu pakaian mereka. Lu An mendengar ini dan menoleh. Benar saja, klan di sana semuanya mengenakan pakaian yang sama, dan jumlahnya sangat banyak sehingga jelas menaungi semua klan lainnya. Pada saat ini, Han Ya tiba-tiba berbalik untuk melihat ke sisi pintu masuk, mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, di sana, yang baru saja masuk adalah klan cu. Lu An dengan penasaran melihat ke atas. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang klan cu hari ini. Klan cu bergerak dalam bisnis budak. Dikatakan bahwa pada awalnya, mereka adalah geng karavan, yang berspesialisasi dalam membakar dan menjarah berbagai suku di luar kota. Oleh karena itu, mereka tidak pernah kekurangan budak untuk dijual. Han Ya sedikit mengernyit dan berkata, kemudian, Patriar klan cu menjadi semakin kuat, dan pengaruh klan tumbuh. Namun, jika dia ingin tetap melakukan bisnis budak, tidak cukup hanya dengan jual beli budak. Sekarang, dia harus berada dalam bisnis karavan. Han Ya memandang klan cu dan berbicara pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyadari bahwa mata Lu An semakin dingin. Setelah beberapa saat, arena duel yang besar hampir penuh dengan orang, dan kebisingan mencapai puncaknya. Di luar arena duel, tentara wilayah tengah telah mengepung arena duel, dan semua prajurit sudah berada di tempat. Inilah yang harus dilakukan tentara wilayah tengah setiap tahun dalam pertempuran kualifikasi penguasa kota. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada masalah yang akan terjadi pada hari ini. Dengan hadirnya tentara wilayah tengah, tidak ada klan yang berani bertindak lancang. Akhirnya, ketika semua klan yang berpartisipasi dalam duel arena telah tiba, seseorang melompat turun dari platform tinggi dan memasuki duel arena. Kemunculan orang ini langsung membungkam duel arena, dan semua orang menoleh. Orang ini tidak lain adalah Panglima Besar Tentara Wilayah Tengah, Huangkai. Huangkai berdiri di tengah duel arena, menarik perhatian semua orang. Dia juga melihat sekeliling, memegang selembar kertas di tangannya yang mencantumkan urutan pertempuran. Ini adalah ketiga kalinya dia memimpin pertempuran kualifikasi tuan kota, jadi dia tidak gugup sedikit pun, bahkan di depan semua orang. Dia juga tidak tertarik membuka duel arena dengan basa-basi, jadi dia menundukkan kepalanya dan melihat kertas di tangannya. Pertandingan pertama, suara Huangkai menyebar jauh dan luas di arena duel, bahkan bergemas saat dia berteriak, klan Li versus klan Wang. 272. Keluarga Wang Ketika semua orang mendengar dua kata, keluarga Wang, seluruh tempat segera meledak menjadi tepuk tangan yang menggemparkan dunia. Bahkan Han Ya juga sama. Dia tidak berharap keluarga Wang menjadi yang pertama bertarung. Lagi pula, semakin awal mereka bertarung, semakin awal kekuatan mereka terungkap, yang sangat tidak menguntungkan untuk pertempuran kualifikasi tuan kota. Namun, kekuatan keluarga Li tidak perlu ditakuti. Kepala keluarga Li baru saja menerobos menjadi guru surgawi level 3 dua tahun lalu. Sekarang, dia baru berada di tahap awal master surgawi level 3. Karena itu, keluarga Li tidak merekrut talenta sebanyak keluarga lainnya. Jika mereka bertemu dengan keluarga Wang di babak pertama, mereka pada dasarnya tidak memiliki peluang. Kepala keluarga Li bahkan mungkin tidak melawan Wang Huseng. Itu akan meminta penghinaan. Oleh karena itu, setelah perwakilan dari kedua belah pihak memasuki arena dan berdiskusi singkat, mereka mulai bertarung sesuai aturan adat. Master surgawi level 1 dan level 2 akan bertarung. Pemenang dari kedua pertempuran akan maju. Jika ada pemenang dan pecundang, maka master surgawi level 3 akan dibutuhkan. Segera, kedua belah pihak mengirim master surgawi level 1 mereka ke arena. Ada tiga orang dari setiap sisi, dan total enam orang berdiri di kedua sisi Huang Kai. Meskipun orang-orang ini sangat berbakat dan biasanya sombong, berdiri di depan Huang Kai, masing-masing dari mereka tampak sangat patuh. Huang Kai memandang mereka berenam dan berkata dengan suara yang dalam, cobalah untuk mengurangi korban. Juga, ketika saya mengatakan berhenti, Anda harus segera berhenti, apapun yang Anda lakukan. Apakah Anda mengerti? Ya. Dipahami. Petik 2 Petik 2 Ada serangkaian tanggapan yang tidak teratur. Huang Kai mengerutkan kening, tapi dia masih mengangguk. Sebelum dia pergi, dia menaksir para master surgawi dari kedua sisi. Seperti yang diharapkan, guru surgawi keluarga Wang lebih baik. Segera, Huang Kai mundur ke tepi arena dan berteriak, babak pertama, pertempuran pertama, mulai. Begitu dia mengatakan itu, master surgawi dari kedua sisi dengan cepat mundur dan menjauhkan diri satu sama lain. Dalam pertempuran antara guru surgawi, masuk akal untuk menjauhkan diri dari satu sama lain untuk memastikan keselamatan seseorang. Bahkan jika seseorang memiliki atribut jarak dekat, dia tidak akan langsung bergegas. Kalau tidak, akan terlalu berbahaya jika seseorang bahkan tidak mengetahui kartu truf lawan. Setelah kedua belah pihak menjauhkan diri satu sama lain sekitar 200 kaki, tubuh mereka mulai menyala. Orang-orang keluarga Li memiliki tiga atribut, kayu, logam, dan api, sedangkan orang-orang keluarga Wang memiliki tiga atribut, kayu, logam, dan tanah. Luan sedikit mengernyit saat melihat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan tiga lawan tiga antara guru surgawi. Membentuk tim dengan atribut seperti itu tentunya dilakukan dengan pertimbangan matang. Sepertinya ada banyak cara untuk melakukannya. Ketika Hania melihat bahwa Luan tampak sedikit bingung, dia berkata, dalam pertarungan tiga lawan tiga, kombinasi atribut seperti milik mereka adalah yang paling umum. Dengan satu atribut kontrol dan dua atribut jarak dekat, akan lebih mudah untuk bekerja sama. Di antara atribut kontrol, atribut kayu secara alami adalah yang terbaik. Dua lainnya dari klan Li memilih logam dan api. Logam secara alami merupakan tipe pertempuran jarak dekat ofensif yang kuat, sedangkan api dapat digunakan sebagai serangan ofensif atau serangan jarak jauh yang kuat. Ada banyak battle plan yang bisa dipilih dan diubah sehingga menyulitkan lawan untuk memprediksi. Itu sama untuk klan Wang. Elemen tanah juga bisa digunakan untuk pertarungan jarak dekat, pertahanan, dan bahkan kontrol. Akan sulit bagi mereka bertiga untuk bekerja sama. Tampaknya klan Wang telah berusaha keras untuk ketiga orang ini. Luan sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasan Hania. Namun, dia sedikit bingung dan bertanya, apa yang harus saya lakukan jika saya belum pernah berlatih dengan orang lain sebelumnya? Bertindak sesuai situasi, suara Hania terdengar dingin saat dia melihat ke arah Luan dan berkata, selain itu, kamu sangat kuat. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk melawan tiga master surgawi tingkat satu saja. Petik 2.2 Luan sedikit malu ketika mendengar itu. Dia menoleh dan terus menonton pertempuran di arena. Pada saat itu, anggota jarak dekat dari kedua belah pihak sudah melakukan kontak satu sama lain. Suara gemuruh terus datang dari arena. Ketika atribut logam dan api, yang merupakan atribut ofensif yang benar-benar kuat, bertemu dengan atribut bumi, yang terkenal dengan pertahanannya, itu adalah yang paling merepotkan. Meski bisa menembus pertahanan pihak lain, pihak lain benar-benar mengganggu ritme serangan mereka. Itu berbeda dengan meninju tembok bumi. Mereka ingin melawan pihak lain secara langsung. Mereka lebih suka perasaan meninju daging. Jika setiap serangan mengenai pertahanan pihak lain, itu akan membuat semua master surgawi ofensif yang kuat muntah darah. Pada saat itu, master surgawi atribut kayu dari kedua belah pihak juga menunjukkan kekuatan penting mereka dalam pertempuran. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya naik dan menuju ke master surgawi jarak dekat pihak lain. Tanaman merambat itu sangat ulet. Kecuali master surgawi jarak dekat ini menghancurkan atau memotongnya, hampir tidak mungkin untuk membebaskan diri dari mereka dengan kekuatan kasar. Setiap kali mereka terjerat oleh tanaman merambat, itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Oleh karena itu, master surgawi atribut kayu selalu menjadi master surgawi kontrol terkuat di medan perang. Untuk sesaat, master surgawi jarak dekat dari kedua belah pihak kelelahan karena berurusan dengan tanaman merambat dan serangan master surgawi jarak dekat pihak lain. Setelah beberapa saat, kedua belah pihak melakukan penyesuaian taktis secara bersamaan. Pertama, urus atribut kayu celestial master pihak lain. Kemudian, mereka bisa bertengkar hebat. Dalam sekejap, master surgawi jarak dekat dari kedua belah pihak membuat penyesuaian. Kedua guru surgawi dari keluarga Li melepaskan kekuatan mereka. Setelah memotong semua tanaman merambat di depan mereka, mereka dengan cepat menuju ke arah atribut kayu guru surgawi. Keduanya dari keluarga Wang mengerutkan kening saat melihat itu. Setelah mereka bertukar pandang, master surgawi atribut logam pergi ke arah master surgawi atribut kayu pihak lain tanpa ragu-ragu. Guru surgawi atribut bumi langsung menuju guru surgawi atribut kayunya sendiri. Guru surgawi kendali keluarga Li mengerutkan kening ketika dia melihat seseorang bergegas ke arahnya. Dia tahu betul bahwa mereka sekarang bersaing untuk melihat siapa yang bisa bertahan paling lama di antara master surgawi atribut kayu. Siapa yang bertahan paling lama akan menjadi pemenangnya. Oleh karena itu, guru surgawi atribut kayu tidak ragu untuk berbalik dan lari. Atribut logam guru surgawi mengerutkan kening ketika dia melihat itu. Dia tidak memiliki atribut guntur, jadi dia tidak memiliki banyak keunggulan dalam hal kecepatan. Hampir tidak mungkin untuk mengejar atribut kayu guru surgawi dalam waktu singkat. Dia hanya bisa berdoa agar bangsanya bisa bertahan lebih lama. Namun, pendamping atribut kayunya hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Orang ini dengan cepat mengangkat beberapa tanaman merambat besar untuk menyerang dua orang yang datang ke arahnya, tetapi mereka diterobos oleh kedua orang itu dengan berbagai cara. Namun, dia juga membeli cukup waktu untuk rekan satu timnya. Benteng Bumi Atribut bumi guru surgawi tiba di depan rekannya dalam sekejap. Dengan raungan, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya coklat. Dalam sekejap, tanah di sekitarnya bergetar. Tanah di sekitarnya tiba-tiba naik dan menyelimuti mereka berdua. Dua orang yang baru saja tiba di depan mereka tertegun. Setelah saling memandang, mereka mulai menyerang benteng. Dalam sekejap, benteng itu mulai bergetar, dan retakan mulai muncul. Di dalam benteng, guru surgawi atribut bumi meletakkan tangannya di dinding bumi dan mengerutkan kening. Dia menggunakan aliran energi surgawi yang stabil untuk memperbaiki benteng dan menunda waktu sebanyak mungkin. Atribut kayu guru surgawi di dalam benteng tidak menganggur. Meskipun dia tidak bisa melihat keluar, dia secara kasar dapat menentukan arah serangan musuh dari suara yang berasal dari benteng. Karena itu, dia langsung menamparkan tembok tanah. Dalam sekejap, tanaman merambat tumbuh dari titik serang musuh dan memaksa musuh mundur. Dengan cara ini, setiap kali dua master surgawi yang menyerang ingin fokus untuk memecahkan suatu poin, mereka akan dipaksa mundur oleh atribut kayu master surgawi. Setelah sekian lama, keduanya menjadi tidak sabar. Memalingkan kepala mereka, mereka menemukan bahwa atribut logam guru surgawi akan menyusul atribut kayu guru surgawi mereka. Jika dia benar-benar menyusul, hasilnya jelas. Begitu guru surgawi atribut kayu kehilangan kekuatan bertarungnya, mereka juga akan kalah. Memikirkan hal ini, mereka berdua saling memandang. Master surgawi atribut api menganggup dan berbalik untuk berlari menuju master surgawi atribut kayu. Taktik mereka berubah dengan cepat. Dia ingin bekerja sama dengan guru surgawinya untuk menangani atribut logam guru surgawi terlebih dahulu. Atribut tanah dan kayu tidak begitu kuat. Mustahil untuk mengalahkan atribut metal celestial master dalam waktu singkat. Namun, saat atribut api guru surgawi berlari di tengah jalan, benteng bumi tiba-tiba meledak, membuat atribut logam guru surgawi ketakutan. Dia langsung mundur, berusaha keluar dari jangkauan ledakan. Tetapi pada saat ini, pohon anggur besar tiba-tiba muncul dari jalan dia mundur, langsung menuju punggungnya. Dia merasakan kekuatan datang dari belakang dan hanya bisa berbalik untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, lapisan baju zira emas menutupi tubuhnya untuk menahan kerusakan yang akan datang. Bang! Meskipun dia berhasil menghindari ikatan tanaman merambat, salah satu tanaman merambat menghantam armornya dengan keras. Dalam sekejap, tenggorokan pria itu terasa manis dan seteguk darah mengalir ke mulutnya. Melihat pohon anggur yang menyerangnya lagi, pria itu mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, sulur itu terpotong, dan potongannya sehalus cermin. Ketajaman dan kekerasan atribut logam tidak ada bandingannya dengan atribut lainnya. Namun, ketika atribut logam guru surgawi terbangun, dia tiba-tiba merasakan bumi di sekelilingnya mulai bergetar hebat. Kemudian, sebelum dia bisa melarikan diri, bumi tiba-tiba naik dan menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap gemuruh. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, blok tanah trapezium besar muncul. Tanah yang keras benar-benar menjebak atribut logam guru surgawi di dalamnya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Master surgawi kayu dan bumi tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan baju besi musuh, tetapi mereka berdua tidak pernah berpikir untuk menghancurkannya. Yang ingin mereka lakukan hanyalah menjebaknya. Di luar blok tanah trapezium, atribut kayu guru surgawi membungkus beberapa lapis tanaman merambat sebelum berhenti. Pada saat ini, blok tanah tampaknya telah membentuk pangsit besar, dan terdengar suara tumpul darinya. Setelah melakukan semua ini, mereka berdua saling memandang. Mereka tidak tahu apakah benda ini bisa menjebak master surgawi atribut logam, dan juga tidak tahu berapa lama itu bisa menjebaknya, jadi yang harus mereka lakukan sekarang adalah segera bertemu dengan master surgawi atribut kayu dan segera mengakhiri pertempuran. Bang-bang. Dalam sekejap, keduanya bergerak dan menuju bangsanya sendiri. Segera, mereka bertiga berhasil bertemu. Master surgawi atribut logam tidak menderita luka apapun, tetapi master surgawi atribut kayu musuh terluka. Saat ini, tiga lawan dua, hasilnya sudah jelas. Sesaat kemudian, pertempuran berakhir. Kedua guru surgawi dari keluarga Li jatuh ke dalam genangan darah, dan sejauh ini, atribut logam guru surgawi masih belum bisa melepaskan diri dari sangkar. Melihat ini, Huang Kai langsung pergi ke tengah lapangan dan mengumumkan dengan lantang kepada semua orang, pertarungan pertama di babak pertama, keluarga Wang menang. 273 Saat debu meredah untuk pertandingan pertama, penonton bertepuk tangan dengan antusias. Meski pertandingan pertama memakan waktu lama, keluarga Wang masih berhasil menang tanpa ada kecelakaan. Dengan kata lain, kecuali keluarga Li memenangkan pertandingan kedua, mereka akan menjadi keluarga pertama yang tersingkir dalam pertempuran kualifikasi penguasa kota. Namun, semua orang tahu bahwa bahkan jika mereka memenangkan pertandingan kedua, Master Surgawi Level 3 tidak akan cocok untuk Wang Huseng. Selain itu, ada Wang Sui di antara Master Surgawi Level 2. Meskipun Wang Sui hampir mati di tangan Luan sebulan yang lalu, yang membuat kesan semua orang terpukul, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Selain itu, Wang Sui adalah murid dari Gunung Surgawi Daceng. Status seperti itu sudah cukup untuk menekan orang lain. Setelah keluarga Li memimpin orang-orangnya keluar arena, Huang Kai melihat ke arah penonton lagi dan berteriak, pertandingan pertama dan kedua, semua peserta, besiaplah. Begitu dia mengatakan itu, enam sosok melompat turun dari platform tinggi. Saat orang-orang ini memasuki arena, penonton langsung tersulut. Di pertandingan sebelumnya, kenam orang itu hanya level 1 Celestial Master. Namun, dalam pertandingan ini, ada enam Master Surgawi Level 2. Skala pertempuran ini adalah yang kedua setelah Master Surgawi Level 3. Semua orang menatap arena dengan mata terbuka lebar. Mereka beberapa kali lebih bersemangat dari pertandingan sebelumnya. Hanya memandangi tiga orang dari keluarga Wang dan sedikit mengernyit. Dia melihat sosok berbaju putih. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Wang Sui. Dia memang memasuki arena. Hanya dan Wang Sui belum pernah benar-benar bertarung sebelumnya. Sebulan yang lalu, mereka hanya bertukar satu gerakan. Pada saat itu, dia dikalahkan. Namun, dia tidak dikalahkan oleh Wang Sui, tetapi oleh senjatanya. Sekarang dia memiliki pedang merah di tangannya, Hanya sama sekali tidak takut pada Wang Sui. Namun, Wang Sui memang kuat. Hanya tidak bisa lengah. Bahkan ketika Luan bertarung dengan Wang Sui, itu hanya lima langkah. Wang Sui belum mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dalam pertandingan ini, Hanya berharap keluarga Li dapat menimbulkan masalah bagi Wang Sui. Luan memandangi arena dengan tenang. Dia tahu bahwa dia hanya bisa menang melawan Wang Sui terakhir kali karena dia ditakuti oleh alam dewa iblisnya. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan aslinya, dia mungkin bukan tandingan Wang Sui. Pertandingan kedua Pertandingan kedua Mulai Sementara mereka berdua tenggelam dalam pikirannya, suara Huang Kai telah menyebar ke seluruh arena. Dalam sekejap, ketiga anggota klan Li mundur seolah-olah berada di atas panggung. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Tiga anggota klan Wang tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, mereka semua maju dengan kecepatan tinggi. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa ketiga anggota klan Wang masing-masing memiliki atribut logam, api, dan petir. Tak satu pun dari mereka adalah atribut kontrol. Semuanya dari atribut assault. Ketika semua orang melihat ini, tubuh mereka bergetar. Jelas, ketiga anggota keluarga Li tidak menyangka hal ini akan terjadi. Di antara mereka, Master Surgawi atribut bumi dengan cepat mengangkat dinding tanah ke arah serangan ketiganya. Dia ingin menghentikan ketiganya untuk maju. Namun, Bang! Hampir seketika, tembok bumi meledak. Di depan tiga Master Surgawi tipe penyerangan, kekuatan pertahanan satu orang saja tidak cukup. Yang lebih buruk adalah kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan tiga Master Surgawi tipe penyerangan. Ini terutama berlaku untuk atribut petir dan api. Atribut petir sudah cepat untuk memulai, dan ledakan kecepatan jarak pendek atribut api bahkan lebih kuat. Kekuatan Wang Sue setingkat lebih tinggi. Mereka bertiga langsung tiba di depan ketiga guru Surgawi, masing-masing berhadapan satu sama lain. Tiga Master Surgawi klan Li melihat lawan di depan mereka dan semuanya tercengang. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Meskipun mereka ingin melawan dengan sekuat tenaga, ketiga anggota klan Wang tidak memberi mereka kesempatan untuk bekerja sama dan langsung menyerang. Satu lawan satu, mereka hampir tidak punya kesempatan. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, kebisingan meredah. Mereka bertiga jatuh ke tanah dan tidak bisa lagi bergerak. Saat ini, Huang Kai naik ke atas panggung. Dia memandang dengan dingin ketiga orang yang telah kehilangan semua kekuatan bertarung mereka dan mengumumkan dengan keras, di babak pertama, klan Wang memenangkan kedua babak. Wow! Dalam sekejap, seluruh penonton bertepuk tangan meriah. Meski pertarungan ini begitu cepat hingga hampir berakhir begitu dimulai, penonton tetap sangat puas. Meskipun mereka mungkin tidak melihat sesuatu dengan jelas, dibandingkan dengan para guru Surgawi yang memiliki kekuatan rendah saling bertarung, mereka lebih suka melihat penghancuran yang kejam semacam ini. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Wang Sue mewakili klan Wang dalam pertempuran. Tiga Master Surgawi tipe penyerang klan Wang menunjukkan kepada semua orang apa artinya menjadi kuat. Bahkan Hanya mengerutkan kening. Jelas, ketiga anggota klan Wang tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Tiga Master Surgawi tipe penyerang membuat ekspresinya sedikit bermartabat. Pada saat ini, Hanya melihat Wang Sue tiba-tiba melihat ke sampingnya. Tapi garis pandangnya tidak terfokus pada tubuhnya, tapi di sisi kanannya. Hanya terkejut dan menoleh untuk melihat Luan. Dia menemukan bahwa Luan tampaknya tidak merasakan tatapan Wang Sue, dan menundukkan kepalanya sambil berpikir keras. Tatapan Wang Sue tidak bertahan lama, dan segera kembali ke tribun bersama dua lainnya. Setelah membersihkan arena dan istirahat sejenak, pertarungan kedua resmi dimulai. Kedua sisi dari pertempuran kedua adalah dua klan yang lebih lemah di antara delapan klan yang berpartisipasi. Oleh karena itu, pertempuran tampaknya menemui jalan buntu. Babak pertama saja sudah sulit ditentukan pemenangnya. Namun, pertemuan dua klan yang lebih lemah berarti bahwa dua dari empat klan yang memiliki kekuatan untuk memperebutkan posisi tuan kota akan bertemu di babak pertama. Selain klan Wang, tiga klan lainnya sedikit khawatir mereka akan dipilih. Pada titik ini, bahkan rakyat jelata di tribun memikirkannya. Oleh karena itu, dalam pertempuran yang panjang dan melelahkan ini, mereka mulai membahas kemungkinan pengelompokan. Tapi menurut mereka, tidak peduli pasangan mana yang bertemu lebih dulu, itu akan menjadi hal yang sangat menarik. Akhirnya, pertempuran guru surgawi tingkat pertama diputuskan, dan hasilnya sangat tragis. Dari enam master surgawi level satu, hanya satu master surgawi yang mampu berdiri di atas panggung, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Meski pertarungan ini berlangsung sangat lama, penonton tetap memberi mereka tepuk tangan dan rasa hormat yang cukup. Setelah itu, pertempuran guru surgawi tingkat kedua dimulai. Dibandingkan dengan pertempuran heavenly master tingkat pertama, pertempuran heavenly master tingkat kedua juga sangat panjang, tapi setidaknya itu lebih menarik daripada pertempuran heavenly master tingkat pertama. Diskusi penonton menjadi lebih tenang, dan mereka mulai menonton dengan serius. Setelah hampir setengah jam, pertempuran akhirnya berakhir. Pada akhirnya, salah satu klan memenangkan kedua pertempuran dengan selisih kecil, dan memenangkan tepuk tangan. Tapi semua orang sangat jelas, setelah pertempuran ini, klan ini benar-benar kehilangan kesempatan untuk memperebutkan posisi penguasa kota. Karena semua guru surgawi di bawahnya terluka parah, dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Usai pertarungan ini, penonton sedikit lelah, sehingga mereka beristirahat lebih lama. Tapi apa yang akan datang akan datang. Saat Huang Kai kembali berdiri di atas panggung, semua penonton bersorak. Sejenak, peluit, teriakan, dan jeritan terdengar di mana-mana. Semua orang dengan bersemangat menantikan daftar nama grup berikutnya, karena bagaimanapun juga, babak ini akan memiliki salah satu dari empat klan besar. Saat ini, Huang Kai yang sedang berdiri di atas panggung tidak membuang waktu. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kertas di tangannya. Ketika dia melihat kedua sisi pertempuran, dia tertegun, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Utaran ketiga, Huang Kai mengangkat kepalanya dan mengumumkan dengan keras kepada semua orang, klan Chu, melawan klan Han. Sebelum dia selesai berbicara, Luan, yang berada jauh di atas panggung, langsung mengangkat kepalanya, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya. 274 Begitu dia mengatakan itu, seluruh penonton gempar. Hampir semua dari 100 ribu orang di arena berdiri, dan ekspresi gembira mereka meluap. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat ketika kedua keluarga bertemu lebih awal? Salah satunya adalah keluarga Han, yang menjadi terkenal dalam sebulan terakhir, dan yang lainnya adalah keluarga Chu, yang selalu tidak menonjolkan diri tetapi tiba-tiba bersaing untuk mendapatkan posisi tuan kota. Pertarungan antara kedua keluarga pasti akan sangat menarik. Ketika Huangkai mengumumkan nama kedua keluarga tersebut, para patriark dari kedua keluarga tersebut mengerutkan kening. Dibandingkan dengan kehebohan penonton, mereka jelas tidak ingin bertemu di babak pertama. Namun, kenyataannya adalah, dan mereka tidak bisa mengubahnya. Segera, kedua keluarga mengirim perwakilan ke Huangkai untuk membahas metode pertempuran. Orang yang dikirim oleh keluarga Han tidak lain adalah Han Kang. Ketika Han Yang mendengar bahwa keluarga Han akan berperang, dia segera mulai memanggil Master Surgawi tingkat satu untuk mempersiapkan pertempuran. Karena untuk kedua keluarga, metode pertarungan yang paling umum adalah yang paling mungkin. Segera, Luan dan dua lainnya berdiri bersama. Luan memiliki atribut ganda es dan api, sedangkan dua lainnya memiliki atribut kayu dan atribut angin. Kombinasi dari ketiga atribut tersebut hanya bisa dianggap rata-rata, dan tidak ada yang spesial darinya. Meskipun keluarga Han tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi tuan kota, mereka selalu melatih dan melatih orang-orang dalam keadaan darurat. Keduanya awalnya memiliki rekan satu tim, tetapi setelah Luan tiba, dia digantikan. Mereka bertiga naik panggung tanpa latihan apapun, yang membuat mereka berdua sedikit gugup. Meskipun reputasi Luan sangat besar, mereka berdua tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka kurang lebih gugup. Saat Hanya sedang menginstruksikan ketiga guru Surgawi tentang bentuk dan jebakan yang perlu mereka perhatikan di medan perang, dia tiba-tiba menyadari bahwa mata Luan sangat dingin. Dia mengenal Luan dengan sangat baik, dan dia tahu bahwa tatapan ini berarti bahwa Luan memiliki niat untuk membunuh. Pikiran ini mengejutkan Hanya. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika Luan berpartisipasi dalam pertempuran, itu hanya untuk membantunya, dan dia tidak akan memiliki banyak semangat juang. Namun, menilai dari kepalan tangan Luan, semangat juangnya tampaknya sangat kuat. Meskipun Hanya tidak mengerti mengapa, Luan memiliki semangat juang yang luar biasa. Selama Luan bersedia bergerak, pertempuran antara Master Surgawi level satu ini pasti tidak akan menjadi masalah. Seseorang harus tahu bahwa Luan adalah seseorang yang dapat melarikan diri dari kerja sama delapan guru Surgawi. Kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang bisa dijebak oleh tiga Master Surgawi. Luan, Han Ia menoleh untuk melihat Luan setelah menginstruksikan dua guru Surgawi lainnya tentang apa yang harus diperhatikan. Namun, seolah-olah Luan tidak mendengar kata-katanya. Dia terus menatap arena, matanya penuh dengan ketidakpedulian. Luan, alis Han Ia berkerut sedikit saat dia memanggil lagi dengan suara yang lebih keras. Kali ini, tubuh Luan sedikit gemetar, dan rasa dingin di matanya berkurang. Dia menoleh untuk melihat Han Ia dan bertanya, kakak senior, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Han Ia menatap Luan yang aneh dan bertanya dengan cemas. Ku rasa ada yang salah denganmu. Luan menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, dalam pertempuran ini, hidup dan mati tidak penting, kan? Han Ia terkejut. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luan menanyakan hal ini, dia tetap mengangguk dan menjawab, benar. Luan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat ke arena lagi. Ekspresinya luar biasa tenang. Dua guru surgawi lainnya saling memandang. Mereka sedikit bingung karena mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Luan. Namun, saat ini, Han Kang kembali ke keluarga dan berkata kepada Han Zheng Shen, ikuti aturan normal. Han Zheng Shen mengangguk berat dan menoleh untuk melihat Han Ia. Han Ia juga mendengar kata-kata pamannya. Dia memandang mereka bertiga dan berkata, kamu harus melakukan yang terbaik. Keberhasilan atau kegagalan keluarga Han tergantung padamu. Ia. Segera, suara Huangkai terdengar keras dan menyebar jauh dan luas. Dia berkata, pertarungan pertama dari ronde ketiga. Semuanya, besiaplah. Pergi. Han Ia memandang mereka bertiga dan berkata dengan cemberut. Mereka bertiga mengangguk dan kemudian berjalan ke tepi tribun. Mereka melompat turun dari tribun setinggi empat kaki dan mendarat di arena. Kemudian, mereka bertiga dengan cepat berlari ke tengah arena. Di sisi lain, tiga orang juga berlari ke tengah. Segera, mereka berenam datang ke sisi Huangkai, saling berhadapan dengan jarak tiga kaki. Huangkai melihat kedua sisi dan akhirnya menatap Luan. Melihat Luan lagi setelah sebulan, suasana hati Huangkai masih sedikit berubah-ubah. Dia belum pernah mendengar tentang seorang guru surgawi yang bisa menerima pukulan darinya dengan hampir seluruh kekuatannya. Di masa lalu, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa seseorang dapat melakukannya, dia akan mencibir. Namun, anak ini melakukannya. Sekarang, anak ini datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Celestial Master Group. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu agak lucu. Cobalah untuk menghindari korban, mengerti. Huangkai masih berkata sesuai aturan, jika saya mengatakan berhenti, Anda harus berhenti. Jika tidak, saya akan menangguhkan partisipasi Anda. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, mata Huangkai berhenti pada Luan karena kata-katanya pada dasarnya untuk Luan. Luan menoleh dan melirik Huangkai. Matanya tenang dan dia menganggup dengan lembut. Huangkai melihat ini dan sedikit lega. Dia berbalik dan berjalan ke tepi. Ketika dia mundur ke tepi, dia berteriak, pertempuran, mulai. Saat suaranya terdengar, ketiga guru surgawi dari keluarga Cu semuanya mundur. Sebelum naik ke atas panggung, mereka secara kasar menebak bahwa Luan akan naik ke atas panggung. Baru-baru ini, reputasi Luan terlalu besar. Bahkan Patriark menasihati mereka untuk menang terus dan tidak impulsif. Oleh karena itu, kombinasi dari dua master surgawi atribut Logam dan satu master surgawi atribut Bumi, yang seharusnya melancarkan serangan yang kuat sejak awal, mundur dengan cepat. Mereka ingin melihat kekuatan lawan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kedua guru surgawi dari keluarga Han juga memiliki ide yang sama. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya keluarga Cu berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi. Mereka tidak tahu seberapa kuat mereka, jadi mereka memilih mundur dan mengamati untuk sementara waktu. Namun, satu orang tidak melakukannya. Sebaliknya, sosoknya melesat dalam sekejap. Itu Luan. Begitu suaranya terdengar, matanya langsung menjadi sangat dingin. Tanah di bawah kakinya hampir meledak. Kakinya direntangkan secara maksimal, dan dia menyerbu ketiga master surgawi dengan kecepatan tercepat. Ledakan kecepatan yang tiba-tiba itu seperti anak panah yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh ketiga guru surgawi. Belum lagi mereka, bahkan dua guru surgawi dari keluarga Han tertegun. Ketika mereka melihat Luan bergegas keluar, mereka segera berhenti. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kemudian, mereka hanya bisa mengertakan gigi dan mengikuti Luan. Tidak ada jalan lain. Jika Luan kalah, mereka pasti akan kalah juga. Namun, Luan dengan cepat tiba di depan master surgawi atribut logam. Meskipun kekuatan lawan berada di puncak level 1, dia mampu bertukar pukulan dengan master surgawi level 1 puncak ketika dia masih di tahap awal. Apalagi sekarang. Ketika lawan melihat Luan bergegas mendekat, dia dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya dengan baju besi. Pada saat yang sama, sebuah tombak panjang muncul di tangannya, dan dia menusuk ke arah Luan. Pada saat yang sama, dua guru surgawi lainnya melihat bahwa Luan berani menyerang rekan mereka dan memasuki mode pertempuran. Setelah master surgawi atribut logam menutupi dirinya dengan baju besi, pedang panjang muncul di tangannya. Lengan kanan guru surgawi atribut bumi sepenuhnya tertutup tanah yang berat. Tiga master surgawi menyerang Luan hampir bersamaan. Karena Luan berani menerobos di antara mereka, itu adalah kesempatan terbaik mereka untuk menyingkirkannya. Selain itu, mereka semua adalah master surgawi level satu. Mereka juga tidak yakin seberapa besar kemampuan yang dimiliki anak muda ini. Rumor di luar terlalu dibesar-besarkan. Berapa banyak berlebihan itu ada. Tombak, pedang, dan tinju datang langsung ke arah Luan dari tiga arah yang sangat berbeda. Luan, yang maju dengan cepat, hendak melakukan tiga serangan. Bahkan dua guru surgawi yang ingin mengejar ketinggalan tidak tahan menonton adegan ini. Namun, bang. Dalam sekejap, Luan membeku di tempat. Dari kecepatan ekstrim asli hingga berhenti seketika, tidak ada kelegaan di tengah. Kakinya benar-benar dimasukkan ke dalam tanah, dan matanya sangat dingin. Mereka bertiga terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka awalnya menghitung bahwa Luan akan memasuki jangkauan serangan mereka ketika dia bergegas, dan bahkan tidak bisa mengelak. Namun, mereka tidak menyangka Luan akan bisa berhenti seketika. Mungkinkah kecepatannya barusan tidak dalam kekuatan penuh? Pada saat ini, ketiga serangan itu meleset dan semuanya menghantam tanah, membuat raungan besar. Saat ini, Luan sudah bergerak tanpa jeda. Dengan paksa mengubah arah, Luan langsung bergegas menuju Master Surgawi atribut logam di sebelah kiri. Guru Surgawi dengan pedang panjang melihat Luan bergegas mendekat dan sangat ketakutan hingga jantungnya hampir berhenti. Melihat tinju Luan datang, dia dengan cepat mengangkat perisai di tangan kirinya untuk memblokirnya. Bang. Tinju itu mengenai perisai emas dengan keras. Dalam sekejap, retakan padat muncul di perisai. Pada saat yang sama, Master Surgawi atribut logam tidak dapat berdiri tegak dan langsung terlempar terbang. Suara mendesing. Tepat ketika Luan ingin mengejarnya, angin dingin tiba-tiba datang dari belakang. Dia membungkuk tanpa berpikir, dan pada saat yang sama, mengangkat tangan kanannya dan langsung meraih ujung tombak emas. Pihak lain tertegun, dan kemudian merasakan kekuatan yang kuat datang dari tombak. Kekuatan pihak lain jauh di luar imajinasinya. Dia sebenarnya ingin mengambil tombaknya secara paksa. Pada saat ini, Graffiti Earthfish lainnya menghantam Luan. Tinju itu setidaknya selebar 3 meter. Melihat Luan hendak dipukul, tiba-tiba, 4S naik dari tanah dan langsung menuju Graffiti Earthfish. Bang! Setelah suara keras, tinju berat itu mendarat di atas S. Namun, di bawah tinju yang berat, keempat S itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada retakan pada mereka, dan mereka dengan paksa memblokir tinjunya. Pada saat ini, mata Luan semakin dingin dan penuh dengan niat membunuh. Belati langsung muncul di tangan kirinya. Setelah menghindari tinju Master Surgawi Atribut Logam, dia melambaikan Belati. Dalam sekejap, jeritan menyebar ke seluruh arena. Ah! Jeritan langsung bergema di seluruh arena. Master Surgawi Atribut Logam menutupi pergelangan tangannya yang patah dan terus mundur. Di bawah serangan Belati barusan, baju besi dan pergelangan tangannya langsung terputus. Namun, setelah teriakan itu, suara itu menghilang selamanya. Saat kepala Guru Surgawi Atribut Logam jatuh ke tanah, Luan bahkan tidak melihatnya. Dia berbalik dan bergegas menuju Master Surgawi Atribut Logam. Master Surgawi Atribut Logam terkejut. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada temannya, dia berbalik dan berlari tanpa berpikir. Sayangnya, kecepatannya tidak secepat Luan. Setelah Luan menyusulnya, dia langsung melewati pertahanannya. Setelah tipuan, Belati itu langsung menembus jantung pria itu. Dalam sekejap, pria itu jatuh ke tanah dengan gravitasi bumi di sekujur tubuhnya. Kedua sahabat Luan sama-sama tercengang. Mereka melihat dua mayat di tanah dengan takjub. Mereka begitu terkejut sehingga mereka lupa apa yang mereka lakukan. Namun, Luan tidak lupa bahwa masih ada satu orang yang belum dia tangani. Luan bergegas menuju Guru Surgawi yang baru saja naik dari tanah. Guru Surgawi benar-benar ketakutan setelah melihat kedua temannya menghilang dalam hampir tiga tarikan nafas. Dia berbalik dan berlari tanpa niat untuk melawan. Sambil berlari, dia berteriak keras, saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Namun, Luan menutup telinga dan bergegas menuju pria itu dengan kecepatan penuh. Melihat pemandangan ini di kejauhan, mata huangkai sedikit menyipit, tetapi dia tidak berbicara untuk menghentikannya. Setelah beberapa tarikan nafas, Luan berhasil menyusul pria itu. Belati itu menembus leher pria itu dari belakang. Dari depan, darah menyembur keluar dalam sekejap, dan lehernya membeku menjadi es. Ledakan. Mayat itu jatuh dengan keras ke tanah. Pada titik ini, Luan berhenti. Embusan angin dingin bertiup melintasi arena, menyebabkan semua orang menggigil tak terkendali. Mereka bahkan bisa mencium bau darah. Penonton terdiam. Ini adalah pertempuran pertama tahun ini di mana ketiganya tewas. 275. Seluruh arena terdiam. Semua orang menatap ketiga mayat di tanah, serta pemuda yang berdiri di samping salah satu mayat itu. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini bukan korban dalam pertempuran, tetapi pembunuhan yang disengaja. Kematian tidak dapat dihindari dalam pertempuran lain, tetapi pemuda ini benar-benar berbeda. Bahkan anggota klan Han tidak menyangka Luan melakukan ini. Dua guru surgawi lainnya masih berdiri di kejauhan, menatap Luan dengan linglung. Mereka bahkan tidak melakukan satu gerakan pun dalam pertempuran ini, dan itu sudah berakhir. Han Zheng Shen melihat arena dari atas panggung. Dia tidak pernah menyadari bahwa pemuda ini memiliki auraganas. Han Ya juga sama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Luan mengamuk. Dia benar-benar membunuh orang dengan sengaja. Di tengah arena, Huang Kei menatap Luan dengan dingin. Ada alasan mengapa dia tidak menghentikannya. Itu karena dia tidak menyukai klan Chu. Klan Chu memang geng karavan, dan mereka masih melakukannya. Hanya saja sulit menemukan bukti. Dengan kata lain, dia adalah seorang prajurit, dan klan Chu adalah seorang bandit. Dia sama sekali tidak menyukai klan Chu. Apalagi saat Chu Klan ingin memperebutkan posisi City Lord. Memikirkan bekerja dengan seseorang dari karavan saja membuatnya merasa jijik. Karena itu, dia tidak peduli dengan nyawa anggota klan Chu. Namun, dia tidak menyangka pemuda ini begitu kejam. Segera, anggota klan Chu datang ke arena untuk mengumpulkan mayat. Pada saat yang sama, ketiganya dari klan Han kembali ke tribun untuk melakukan beberapa penyesuaian. Lagi pula, ada pertempuran kedua nanti. Ketika ketiga mayat itu ditempatkan di depan Chu Klan Master, wajahnya pucat pasi, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Tiga orang di kakinya semuanya memiliki luka yang fatal. Dia telah membunuh mereka untuk membunuh mereka. Sebagai master klan, Klan Chu selalu mencari nafkah dengan membunuh orang. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini di depan seratus ribu orang? Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi lebih jelek. Kita harus memenangkan pertempuran kedua. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ketiga orang di sampingnya dan berteriak dengan marah, Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tapi kita harus menang. Kita tidak hanya harus menang, kita harus membunuh mereka bertiga. Tubuhnya bergetar, dan dia segera menambahkan, Aku ingin mereka bertiga mati, dan mati lebih menyedihkan daripada mereka bertiga. Ya, tiga orang di depannya segera menjawab. Suara mereka bahkan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Adapun klan Han, mereka juga dengan cepat mempersiapkan pertandingan berikutnya. Di babak kedua, Han Ya secara alami akan bertarung. Bersama dengan Luan dan Master Surgawi atribut kayu lainnya bernama Liu Bo, selain Luan, dua lainnya adalah Master Surgawi tingkat dua puncak. Izinkan saya memberi Anda pengantar singkat. Liu Bo adalah pengontrol utama dalam pertempuran. Han Ya memandang Luan dan berkata dengan cemberut, tapi dia tidak hanya tahu bagaimana mengendalikan, dia juga tahu bagaimana menyembuhkan. Jadi ketika Anda terluka, Anda dapat kembali kepadanya untuk perawatan singkat. Bahkan jika dia tidak bisa menyembuhkan lukamu, dia bisa menekan rasa sakitmu dan terus berjuang. Luan memandang Liu Yue dan menarik nafas dalam-dalam sebelum menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Saudara Liu. Liu Bo juga dengan sopan memberi hormat pada Luan. Lagi pula, dia hadir saat Huang Kai dan Luan bertarung sebulan lalu. Dia sangat menyadari kekuatan Luan dan tidak akan meremehkannya hanya karena dia adalah seorang guru surgawi kelas satu. Sebentar lagi, kita bertiga akan bertarung. Han Ya mengerutkan kening dan menatap Luan sebelum melanjutkan, Luan, kuharap kamu tidak akan impulsif di babak berikutnya. Fokuslah untuk menang dan jangan hanya berpikir untuk membunuh. Lagi pula, kita tidak tahu siapa yang akan dikirim lawan kita. Hati-hati. Mendengar ini, Luan menatap Han Ya dan sedikit mengangguk. Oke. Tidak lama kemudian, suara Huang Kai sekali lagi bergema di arena. Dia berteriak, babak kedua dari babak ketiga, kontestan, masuk arena. Begitu dia mengatakan itu, penonton di tribun penonton menjadi gempar. Jedad di antaranya sudah cukup bagi mereka untuk kembali sadar dan berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, bagaimanapun juga, mereka menyukai pertempuran berdarah semacam ini. Pertarungan semacam ini tidak diragukan lagi lebih keras dan realistis. Usai pengumuman, tiga orang dari kedua sisi melompat turun dari tribun penonton dan segera berlari ke tengah. Segera, tiga orang dari kedua sisi berdiri di kedua sisi Huang Kai. Mereka saling memandang dengan semangat juang yang kuat di mata mereka. Namun, meski mereka semua memiliki semangat juang, mata mereka berbeda. Mata Han Ya dan Liu Bo bermartabat. Jelas bahwa mereka berjuang untuk posisi tuan kota. Di sisi lain, mata ketiga orang itu dipenuhi dengan keganasan. Jelas bahwa mereka ingin membunuh. Benar, mereka suka membunuh. Mereka bertiga disebut Chu Yi, Chu Er, dan Chu San. Dikatakan bahwa Patriar keluarga Chu mengambilnya dari tempat pembuangan sampah. Mereka adalah Al Gojo terkenal keluarga Chu. Bahkan banyak orang di keluarga Chu takut pada mereka. Dapat dikatakan bahwa persediaan Buddha keluarga Chu yang terus-menerus sebagian besar disebabkan oleh ketiga orang ini. Apa yang paling disukai ketiga orang ini adalah membawa orang ke berbagai suku di luar untuk membakar, membunuh, dan menjarah. Mereka tidak pernah bosan. Mata mereka dipenuhi dengan haus darah. Mereka memandangi tiga orang di depan mereka seolah-olah mereka sedang melihat tiga mayat berdarah. Satu-satunya hal yang berubah adalah saat mereka melihat Hanya. Karena orang seperti Hanya bisa dijual dengan harga bagus di pasar budak. Berpikir bahwa mereka bisa melatih kecantikan ini dan kemudian menjualnya, mata ketiga orang itu dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka suka mendengarkan jeritan orang lain. Setiap kali mereka mendengarnya, itu akan membuat darah mereka mendidih. Hanya menatap mata ganas dan terdistorsi pihak lain dan merasakan gelombang mual dan ketidaknyamanan di hatinya. Dia mengerutkan kening. Liu Bo juga sama, atau bahkan lebih tidak nyaman. Dia mengerutkan kening dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Hanya mata Luan yang dipenuhi ketidakpedulian. Dia memandang ketiga orang itu dengan tenang. Mata dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tiga orang juga memperhatikan ini. Mereka memandang pemuda itu dengan aneh. Ada sangat sedikit orang yang tidak bisa ditakuti oleh mereka bertiga. Huang Kai melihat ke kiri dan ke kanan. Dia bahkan tidak mengatakan sesuatu seperti, coba kurangi korban, dan langsung pergi. Ketika dia mundur ke tepi, dia berteriak. Babak kedua dari babak ketiga, mulai. Saat suara itu terdengar, kenam orang itu bergerak bersama. Liu Bo dengan cepat mundur. Sebagai orang yang dikaitkan dengan kayu, dia tidak bisa melawan musuh secara langsung. Dia juga tidak bisa memberi musuh kesempatan untuk menyakitinya. Hanya tidak mundur, atau bisa dikatakan bahwa orang yang benar-benar mengerti pertempuran tidak akan mundur saat ini. Dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, gelombang besar magma naik dari tanah, mencapai ketinggian empat zang. Mata Luan memerah dalam sekejap. Dia memegang dua belati di tangannya dan melihat gelombang besar magma di depannya. Bang! Tiba-tiba terdengar ledakan. Pilar besar bumi keluar dari magma dan langsung menembus magma, menciptakan celah besar dalam gelombang magma. Pada saat yang sama, ketiga orang itu melompati celah dan langsung menuju ketiga orang itu. Saat ketiga orang itu muncul, pepohonan dan tanaman merambat di belakang gelombang magma menonjol. Apakah itu cabang atau tanaman merambat? Mereka langsung menuju ketiga orang. Kecepatannya sangat cepat bahkan tiga orang dari keluarga Chu mengerutkan kening. Kayu ini dikaitkan dengan serangan guru surgawi seperti ini. Sepertinya dia sangat percaya diri dengan energi asal surgawinya. Dengan kekuatan seperti ini, jika mereka tidak menanganinya dengan cepat, mungkin akan merepotkan. Saat ini, Chu-er dengan cepat datang ke depan dua orang di sisinya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan meraung. Kedua telapak tangannya menyerang. Dalam sekejap, bola api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit dan seperti meteor, mereka langsung menuju pepohonan dan tanaman merambat di tanah. Orang harus tahu bahwa atribut kayu paling takut pada api. Bahkan jika api tidak dapat langsung membakar kayu, itu dapat sangat mengurangi ancaman di pihak seseorang. Setelah itu, tiga orang dari keluarga Chu bergegas ke depan Hanya dan Luan. Hanya tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengeluarkan pedang merah yang baru saja dia sempurnakan kemarin. Saat pedang merah dicabut, suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Ketika ketiga orang itu melihat pedang pendek itu, mereka semua tercengang. Mereka dapat dengan jelas melihat ada cairan merah mendidih yang mengalir di pedang merah itu, seolah-olah itu adalah magma. Bagaimanapun juga, pedang pendek ini jelas merupakan sebuah senjata. Ini membuat hati ketiga orang itu tenggelam. Jika ada senjata, kemungkinan besar keseimbangan pertempuran akan miring. Tidak peduli apa, pertempuran ini tidak bisa terlalu lama. Kalau tidak, kekuatan senjata itu akan menjadi semakin jelas. Akhiri pertempuran dengan cepat. Gagasan ini muncul di benak ketiga orang itu secara bersamaan. Sebagai tiga orang yang telah bekerja bersama sejak muda, kerjasama mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan saudara kandung. Kami akan pergi dengan Cu'er untuk menahan gadis itu dan yang di belakangnya. Kamu menghabisi bocah itu secepat mungkin. Cu'yi menoleh ke Cu'an dan dengan cepat berkata, ketika saatnya tiba, itu akan menjadi tiga lawan dua. Tidak masalah bahkan jika ada senjata. Oke, Cu'an menganggup dengan penuh semangat. Kemudian dia mengungkapkan senyum sinis dan langsung menuju Lu'an. 276 Di tribun, baik rakyat jelata maupun anggota klan utama menyaksikan pertempuran dengan serius. Ini karena ini adalah pertama kalinya klan Han berpartisipasi dalam pertarungan kualifikasi penguasa kota. Tahun ini, partisipasi tiba-tiba klan Cu' sudah cukup mengejutkan, tetapi partisipasi klan Han untuk pertama kalinya dalam 100 tahun bahkan lebih mengejutkan. Klan Han pernah mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan kualifikasi Tuan Kota selama 100 tahun, tapi kali ini, mereka membuat pengecualian. Banyak yang menduga bahwa itu karena bisnis sutra klan Cu belum banyak berkembang, jadi mereka ingin menggunakan posisi mereka sebagai Tuan Kota untuk mendapatkan kembali pasar mereka sebelumnya. Namun bagi klan lain, pertempuran ini lebih penting untuk mengetahui lebih banyak tentang klan Han. Di sisi tribun, klan Wang juga serius menonton pertempuran karena mereka percaya bahwa klan Han adalah hambatan terbesar mereka untuk menjadi penguasa kota. Ketika Han yang mengungkapkan pedang merahnya, wajah Wang Huseng dan Wang Sue menjadi gelap. Wang Sue memandang kakaknya dengan jijik. Tidak apa-apa jika dia tidak melakukan sesuatu yang baik, tetapi dia benar-benar memberikan senjata kelas 2 kepada pihak lain. Namun, dia juga memiliki senjata kelas 2, jadi dia tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia terus menatap Luan. Ketika dia melihat salah satu dari tiga anggota klan Cu langsung menuju Luan, dia mengerutkan kening. Apakah dia akhirnya akan bergerak? Di lapangan, dari tiga anggota klan Cu bergegas keluar dari lahar, Kecuer menggunakan api untuk menutupi semua tanaman merambat, Kecusan bergegas menuju Luan, semua ini terjadi dalam sekejap. Namun, ketika Cusan semakin dekat dan dekat dengan pemuda itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Keganasan, kekejaman, ketakutan, semua emosi yang telah dia lepaskan kepada orang lain sebelumnya mengalir ke arahnya seolah-olah itu nyata. Aura yang sangat dia banggakan langsung hancur, dan dia diserang oleh emosi negatif pihak lain. Ketika dia memasuki keadaan ini, dia bahkan merasa seperti berada di neraka di bumi. Dia sangat takut sampai ingin muntah. Namun, Cusan dengan paksa menggelengkan kepalanya, menggertakkan giginya, dan menyerbu ke arah Luan. Dia tidak bisa ditakuti oleh aura pihak lain. Pertama, dia menutupi tubuhnya dengan lapisan pelindung bumi yang berat, lalu menutupi seluruh tubuhnya dengan petir. Benar, dia memiliki atribut petir dan bumi. Bumi memberinya pertahanan yang kuat, dan petir memberinya serangan yang kuat. Lebih penting lagi, beban seorang guru surgawi bumi telah sepenuhnya digantikan oleh guru surgawi petir. Sekarang, apakah itu dalam hal menyerang atau bertahan, dia sama sekali tidak lemah. Melihat ini, Luan menyipitkan matanya. Armor bumi menutupi seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya menyisakan mata dan hidungnya yang terbuka. Selain itu, melihat armor bumi yang tebal dan berat, tidak akan mudah untuk membukanya. Gemuruh. Tinju lawan mendarat di posisi Luan, menyebabkan tanah di sekitarnya meledak. Sosok Luan melintas dengan kecepatan yang sangat cepat, hampir menekuk tubuhnya saat dia menyapu ke sisi lawan. Bang! Bang! Suara teredam terdengar saat belati Luan mengiris baju besi pria itu. Namun, yang membuat Luan lebih husuk adalah bahwa pelindung bumi pria itu sudah cukup kuat. Yang lebih menakutkan adalah bahwa itu ditutupi lapisan baju besi petir. Di bawah pertahanan ganda, belatinya hanya bisa meninggalkan bekas setengah inci di pelindung bumi. Setengah inci tidak cukup untuk menembus pertahanan Earth Armor. Lebih jauh lagi, armor itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, membuatnya semakin sulit untuk ditembus. Pertahanan Earth Heavenly Master begitu kokoh hingga membuat bulu kuduk berdiri. Saat Luan melewati sisi lawan, Cusan berbalik dan meninju pinggangnya. Pukulan berat dengan kekuatan petir diarahkan ke kepala Luan. Jika dia dipukul, dia mungkin akan mati di tempat. Namun, Luan, yang telah mengaktifkan Realm of the Demon Gods, sudah mulai menghindari serangan saat lawan bergerak. Sosoknya melintas, dan dengan kekuatan memutar pinggang lawan, dia menendang pergelangan kaki lawan dengan keras. Bang! Lawan berbalik dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan tubuh bagian bawahnya menjadi tidak stabil. Ditambah dengan tendangan kekuatan penuh Luan, Cusan benar-benar kehilangan keseimbangannya dalam sekejap. Seluruh tubuhnya tampak meluncur ke satu sisi. Pada saat ini, mata Luan menyipit. Tanpa ragu, dia menusupkan belatinya tepat ke punggung lawan. Lebih dekat. Bahkan lebih dekat. Belati itu akan tenggelam ke dalam Earth Armor, dan panjang belati itu pasti beberapa kali lebih panjang dari armornya. Jika armor itu ditembus, itu pasti akan menusup ke belakang. Namun, pada saat kritis ini, sebuah cahaya tiba-tiba melintas di belakang punggung Cusan. Dalam sekejap, sebuah perisai muncul. Perisai ini menutupi punggungnya, pada saat-saat terakhir sebelum belati tiba. Bang! Belati itu dengan kejam menusuk ke dalam perisai, dan perisai yang koko itu benar-benar menembus dalam sekejap. Belati dengan cepat maju lebih dalam. Bang! 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 Diiringi dengan semburan suara rendah, belati itu langsung tenggelam di tengah armor. Meski dengan perisai setebal itu, belati itu masih mampu menembus dan mengenai punggung lawan. Bahkan jika dia tidak bisa menusuk ke punggung lawan, selama dia bisa menyentuh tubuh lawan, Luan memiliki kepercayaan diri untuk menghabisi lawan dalam sekejap. Namun, lawannya bergerak. Dalam waktu singkat yang dibelikan earth armor untuknya, dia langsung menebalkan armor di punggungnya, dan dalam sekejap, tubuhnya terangkat oleh kekuatan tersebut. Ini juga secara langsung memblokir belati, membuatnya sangat jauh dari punggungnya. Melihat ini, Luan sedikit mengernyit. Mengetahui belatinya meleset, dia tidak segan-segan meninju armor lawannya. Bang! Pukulan ini membawa api suci surga ke-9. Dia ingin melihat apakah api suci surga ke-9 miliknya dapat memiliki efek apapun pada armor bumi. Dalam keadaan di mana lawannya tidak berbobot, pukulan kekuatan penuhnya benar-benar membuat tubuh berat Cusan terbang dalam sekejap. Pada saat yang sama, pandangan Luan tertuju pada punggung lawan, melihat ke posisi di mana dia baru saja memukul. Pukulan ini menyebabkan retakan muncul di armor lawan, dan pada saat yang sama, semburan api merah muncul di sekitar earth armor. Api langsung menghanguskan armor dan menyebar. Itu berhasil. Mata Luan menyipit. Dia tidak pernah berpikir bahwa nyala api akan begitu mendominasi, dan bahkan berpengaruh pada atribut bumi. Perlu diketahui bahwa di antara atribut dasar, yang paling efektif melawan api adalah air, diikuti oleh tanah. Bahkan sampai batas tertentu, daya tahan bumi terhadap api tidak kalah dengan air. Namun, api suci surga ke-9-nya terbakar di armor bumi. Meskipun kecepatannya sedikit lebih lambat dari sebelumnya, itu masih menakutkan. Dalam sekejap, Cusan juga merasakan sensasi terbakar di punggungnya. Merasa ada sesuatu yang sangat salah, dia buru-buru melepaskan diri dari baju besi dan terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Celepuk. Tubuh Cusan, yang telah dikirim terbang, mendarat dengan keras di tanah, dan armornya jatuh ke samping. Dia buru-buru berbalik untuk melihat baju sirahnya, hanya untuk melihat bahwa baju sirahnya ditutupi api merah. Armornya mengeluarkan bau terbakar yang kuat. Meneguk. Melihat ini, Cusan mau tidak mau menelan ludah. Kemudian, dia membuka matanya dan menatap pemuda yang bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh. Berlari. Bahkan pertahanan yang sangat dibanggakannya tidak bisa melindunginya. Jika api itu membakarnya, apakah ada kemungkinan dia selamat? Api F-Asterisk King macam apa itu? Bagaimana itu bisa membakar bumi? Melihat Luan bergegas ke arahnya, Cusan dengan cepat berdiri dan berteriak. Kemudian, dia membanting telapak tangannya ke tanah. Dalam sekejap, dinding yang tak terhitung jumlahnya muncul di kejauhan antara dia dan Luan. Meskipun dinding ini tidak terhubung, lapisan penghalang benar-benar menghalangi garis pandang, seperti labirin. Pertahanan semacam ini, dibandingkan dengan tembok biasa, memiliki efek pemblokiran yang lebih baik. Bahkan jika lawannya menyerbu, akan sulit baginya untuk menemukan posisinya. Tentu saja, kecuali lawan langsung melompat ke udara. Namun, Luan tidak bergegas ke udara. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak melewati tembok-tembok ini. Memang benar bahwa pertahanan labirin ini sangat efektif melawan yang lain, tetapi bagi mereka yang memiliki persepsi penghalang, itu tidak berguna. Setelah mengaktifkan Realm of the Demon Gods, jangkauan persepsi Luan sangat besar. Bahkan tanpa mata, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Labirin ini tidak ada artinya di matanya, dan lawannya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di dalam labirin, Luan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Di luar labirin, Cusan sedikit terengah-engah. Kemudian, dia melihat ke depan dengan wajah bermartabat. Tiba-tiba, matanya membelalak. Karena dia kaget melihat sosok yang tiba-tiba bergegas keluar dari labirin. Sosok itu begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk melihat dengan jelas. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah dua garis merah yang tersisa di udara. Oh tidak. Cusan panik. Tanpa pikir panjang, dia langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan earth armor yang paling tebal, lalu menutupi permukaannya dengan petir. Melihat Luan bergegas ke arahnya, dia tidak bisa lagi mengelak dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Suara mendesing. Dengan kekuatan besar, sebuah pukulan langsung mengarah ke Luan. Bahkan angin dari pukulan itu meniup setengah dari tanah di sekitarnya. Mata Luan dingin. Mata merahnya sangat tenang. Tubuhnya langsung tenggelam dan menghindari pukulan itu. Kemudian, dia mendekat. Melihat serangan Luan, Cusan mundur dua langkah dan meninju lagi. Pukulan ini sangat cepat. Itu bisa dianggap serangan balik Cusan setelah dipaksa ke sudut. Ini membuat Luan sedikit mengernyit. Namun, Luan masih membungkuk dan mengelak. Dia memiliki kemampuan untuk memprediksi serangan lawan saat itu terjadi, yang membuatnya tidak merasakan tekanan sama sekali. Pada saat ini, Luan menusukkan pedangnya ke dada lawannya. Cusan terkejut. Dia buru-buru memblokir dengan lengan kirinya. Pada saat yang sama, perisai bumi di depan lengan kirinya menebal. Dia tidak memberi Luan kesempatan. Namun, ding. Cusan tertegun. Dia tidak merasakan kekuatan apapun muncul di lengan kirinya. Perasaan penyalahgunaan kekuasaan menyerangnya. Kemudian, dia melihat belati langsung menuju dantiannya. Oh tidak. Cusan terkejut. Jika dantiannya ditusuk oleh belati, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia meraung keras, dan gelombang energi datang entah dari mana. Tinju kanannya meledak dengan kekuatan petir, dan dia meninju ke arah dantiannya. Sejumlah besar energi tampak sangat menakutkan. Jika Luan Kiang mencoba menikamnya, tangannya akan terkoyak oleh kekuatan petir di tinjunya. Namun, belati Luan berhenti sekali lagi. Suara mendesing. Tinjunya sekali lagi menghantam udara kosong. Perasaan besar memukul udara kosong membuat Cusan mengerang. Dia menatap mata Luan dengan tak percaya, hanya untuk menemukan bahwa sepasang mata merah menatapnya dengan acuh tak acuh. Bang. Sebuah ledakan teredam. Perisai bumi di siku kirinya ditusuk. Itu adalah bagian terlemah dari lengannya. Agar lengannya bisa bergerak bebas, dia harus menurunkan pertahanan di sikunya. Belati menembus lapisan demi lapisan pertahanan, dan akhirnya dengan kejam menusuk sikunya. Kemudian, nyala api mengikuti belati dan menembus armor bumi, langsung ke sikunya. Dalam sekejap, lengan kirinya terbakar. 277. Di bawah pengawasan orang banyak, jeritan sengsara bergema di langit. Jeritan ini terlalu menusuk telinga dan terlalu menakutkan. Apakah itu seratus ribu lebih orang di tribun atau empat orang yang bertarung di lapangan, mereka semua tercengang dan menoleh ke arah lain. Ketika mereka melihat keadaan menyedihkan Cusan, hati mereka bergetar hebat. Armor di lengan kiri Cusan telah terkelupas seluruhnya dan pada saat yang sama, lengan kirinya dengan cepat terbakar dan menyebar ke atas. Cusan, yang berjuang di ambang hidup dan mati, meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan guntur dan kilat meledak di sekujur tubuhnya dan benar-benar memaksa Luan, yang ingin terus menyerang, mundur dengan cepat. Gemuruh. Dengan Cusan sebagai pusatnya, guntur dan kilat terjalin, dan tanah di sekitarnya langsung terfragmentasi. Potongan batu yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara seolah-olah mereka benar-benar disambar petir. Pada saat yang sama, Cusan, yang takut mati, juga kejam. Dia dengan tegas memotong lengan kirinya pada saat api hendak menyentuh tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya mundur dengan cepat. Ceritan sengsara lainnya terdengar, semua orang melihat lengan kiri Cusan yang dimutilasi dengan buruk dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Di tengah guntur dan kilat, lengan yang patah itu langsung dilalap api. Dalam sekejap, itu terbakar tanpa bekas dan bahkan tidak ada abu yang tersisa. Di sisi lain, Cuer melihat ini dan meraum dengan marah. Dia segera mematahkan tanaman merambat di depannya dan dengan cepat menyerang Cusan. Dia adalah air dan api atribut ganda dan juga telah mempelajari banyak teknik penyembuhan surgawi. Dia dengan cepat datang ke sisi Cusan untuk menghentikan pendarahan dan dengan cepat menyembuhkan lukanya. Namun, tidak mungkin membuat lengan yang patah muncul kembali. Cusan, yang dirawat dengan sangat cepat, terus melolong. Penampilannya yang menyedihkan membuat semua orang tidak tahan. Luan, sebaliknya, berdiri di kejauhan, tatapannya sedikit terfokus pada kedua orang itu. Saat ini, keduanya sedang bersama dan bahkan dia tidak berani bergerak. Namun yang membuatnya kecewa adalah saat Hanya dan Cuyi bertarung sengit, Liu Bo sepertinya tertarik dengan pihak ini dan justru lupa untuk mendukung Hanya. Jika mereka berdua bisa menggunakan waktu singkat ini untuk mengalahkan atau melukai Cuyi, maka kemenangan akan sepenuhnya menguntungkan mereka. Melihat luka Cusan sembuh dengan cepat, mata merah Luan sedikit menyipit. Tidak peduli apa, serangannya bisa dianggap telah mencapai sedikit keberhasilan. Kehilangan lengan, siapapun itu, akan berdampak besar dan akan sulit bagi mereka untuk beradaptasi dalam waktu singkat. Namun, Luan tidak sepenuhnya tenang. Karena alam Dewa Iblisnya juga memiliki batas waktu. Dia harus segera menghadapi lawannya. Jika tidak, ketika dia tidak mampu mempertahankan alam Dewa Iblis, kelemahan berikutnya, dia bahkan tidak akan bisa menggunakan kekuatannya sendiri. Memikirkan hal ini, Luan mengerutkan kening dan segera menyerbu ke arah Cuyi. Cuyi, yang hendak menyelesaikan penyembuhannya, melihat Luan tiba-tiba bergegas menuju bos. Dia terkejut. Setelah menyelesaikan penyembuhan terakhir, dia buru-buru bergegas menuju bos. Cuyi, tiga sosok bergegas menuju Cuyi. Ketika Han Ya melihat Luan bergegas ke arahnya, dia langsung mengerti niatnya. Dia melepaskan kekuatan penuhnya. Pedang merah tua itu sangat menakutkan bahkan baju sirah emas lawan pun tidak berani menghadapinya secara langsung. Pada saat yang sama, dia memaksa lawan untuk tidak bisa kabur. Dia baru saja mengalami kekuatan pedang merah. Pedang itu tidak hanya meninggalkan bekas di armornya, tapi juga meninggalkan lava mendidih di armornya, terus menyerang armornya. Kekuatan Han Ya berada di atas miliknya. Dengan senjata ini, sudah sangat bagus dia hampir tidak bisa bertahan. Sekarang orang lain menyerang, dia merasakan tekanan berlipat ganda. Sebelum naik panggung, mereka sudah menyusun strategi. Bagaimanapun, Han Ya lahir di gunung langit Daceng. Dia berbeda dari mereka. Dia harus lebih kuat dari mereka. Karena itu, satu-satunya cara untuk menerobos adalah pemuda itu. Sekarang, bukan saja pemuda itu tidak terluka, dia bahkan mematahkan lengan Cusan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Berengsek. Cuyi mengutuk dalam hatinya, tapi dia hanya bisa menghadapi serangan Han Ya. Melihat pemuda itu semakin dekat dan dekat dengannya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Han Ya mundur dan melarikan diri. Suara mendesing. Akhirnya, Luan muncul di belakangnya dalam sekejap. Pada saat ini, Han Ya memaksa Cuyi mundur dan tidak punya waktu untuk mempedulikan punggungnya. Bahkan jika dia merasakan kedatangan Luan, dia tidak bisa berbalik untuk menghadapinya. Menghadapi punggung yang hampir tak berdaya, Luan segera menusukkan belatinya ke punggung Cuyi. Ketika Han Ya melihat ini, dia tahu bahwa untuk bekerja sama dengan Luan, dia menendang dada Cuyi dengan seluruh kekuatannya, yang memberi Cuyi dorongan yang kuat. Engah. Fakta membuktikan bahwa belati Luan sekeras baju besi emas Cuyi. Setelah belati tajam menembus baju besi, itu menembus punggung Cuyi. Setelah menusuk hati Cuyi, udara dingin yang menakutkan langsung membekukan semua organnya. Dalam sekejap, tubuh Cuyi menjadi putih dan tertutup lapisan es. Luan dengan santai mendorong tubuh Cuyi dan jatuh dari langit. Itu seperti benda beku, menabrak tanah. Bang. Tubuhnya membentur tanah dan pecah menjadi beberapa bagian, seperti es yang jatuh dari atap ke tanah. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget, mulut mereka terbuka lebar dan tidak bisa berkata-kata. Patriar keluarga Cu mengepalkan tinjunya. Cuyi sudah mati, jadi pemenang dari pertempuran ini sangat jelas. Dan sebagai pecundang, dia benar-benar kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan posisi tuan kota. Di arena duel, Cu R dan Cu San, yang melihat Cuyi hancur berkeping-keping di depan mereka, merasakan hati mereka menjadi dingin. Bahkan Cu San merasakan hal yang sama. Dalam sekejap, dia merasa lengannya tidak sakit lagi. Dibandingkan dengan bos, setidaknya dia masih hidup. Pada saat ini, mereka berdua tiba-tiba merasakan dua aura di atas kepala mereka, yang membuat mereka merasa isi perut mereka tercabik-cabik. Mereka dengan cepat mundur dan meneriaki Han Ya dan Luan pada saat yang sama, kami mengaku kalah. Kami mengaku kalah. Mereka takut suara mereka tidak cukup keras, jadi mereka bahkan menggunakan energi asal surga mereka untuk menyebarkan suara mereka. Suara ini tidak hanya didengar oleh Huang Kai, tetapi juga oleh seratus ribu orang di arena. Namun, Huang Kai tidak mengatakan apapun untuk menghentikan mereka, dan Luan juga menutup telinga. Pertempuran ini tidak berakhir dengan pengakuan kekalahan, tetapi dengan kematian salah satu pihak atau perintah Huang Kai. Tak satu pun dari keduanya muncul, sehingga pertempuran bisa berlanjut. Melihat dua orang yang masih mengejar di arena, Patriar keluarga Cu langsung berdiri dan menatap Huang Kai di kejauhan dengan tatapan sinis. Seluruh tubuhnya bahkan gemetar. Orang ini jelas mencoba menipunya. Dia memang memiliki banyak konflik dengan Huang Kai sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan melakukan hal seperti itu di depan begitu banyak orang tanpa ragu. Di arena duel, dua orang yang dipimpin oleh Luan hampir berhasil menyusul dua orang yang kabur itu. Murid merah Luan menggambar garis panjang di udara, matanya dingin dan tenang. Hanya yang mengikuti di belakang Luan mengerutkan kening karena merasa Luan bertekad untuk membunuh mereka berdua. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Luan begitu tidak normal hari ini, untuk memastikan keselamatannya, dia akan melakukan yang terbaik. Dalam sekejap, keduanya tiba di depan musuh. Luan menyusul Cu'er dan Hanya menyusul Cu'san. Keduanya menyerang hampir bersamaan. Cu'san, yang sudah kehilangan lengannya, melihat Hanya datang. Dia menjerit dan menutupi dirinya dengan lapisan baju besi yang tebal. Pada saat yang sama, tembok tanah yang tebal naik untuk menghalangi Hanya. Namun, sebelum tembok bumi naik setengah, Hanya mengayunkan pedang merahnya dan tembok bumi runtuh dalam sekejap. Kemudian dia langsung mendekati Cu'san dan menebaskan pedang merahnya ke baju sirah itu. Bang! Dalam sekejap, armor di depan dada Cu'san hancur. Cu'san, yang sudah terluka parah, tiba-tiba memuntahkan setegup darah dan tubuhnya terbang keluar. Hanya tidak memberinya kesempatan untuk bernafas dan melanjutkan dengan serangan lainnya. Karena Luan ingin membunuh orang, dia bisa berbagi beban dengannya. Di sisi lain, Cu'er juga sangat bingung saat menghadapi Luan. Dengan atribut ganda air dan api, dia segera melambaikan tangannya dan bila api raksasa meninggalkan tangannya dan langsung menuju ke Luan. Melihat hal tersebut, Luan sama sekali tidak terkejut. Tubuhnya sudah melompat terlebih dahulu. Setelah menghindari pisau yang menyala, dia melambaikan belati dan langsung menuju dahi Cu'er. Belati itu sangat cepat, tapi Cu'er berada di puncak level 2. Dia menggelengkan kepalanya dan menghindarinya. Dia telah menemukan bahwa pemuda di depannya tampak sangat gesit, jadi dia segera mendorong telapak tangannya ke depan dan lautan api menyapu. Gemuruh. Api besar setinggi 20 kaki dan langsung menyapu radius 20 kaki. Saat Cu'er terus mundur, jangkauannya masih meningkat. Dengan serangan seperti itu tanpa titik buta, bahkan jika lawan memiliki atribut api, dia akan terjebak di tempat yang sama dan tidak bisa bergerak. Kalau tidak, dia akan diserang oleh api jika dia bergerak. Dia sangat percaya diri dengan apinya. Bahkan Master Surgawi level 2 dari level yang sama jarang memiliki kekuatan apinya. Setelah dibakar, bahkan Master Surgawi tingkat 2 dari atribut api tidak akan mampu menahannya. Namun, ketika dia berhenti dan berdiri di tempat yang sama, melihat lautan api di depannya dan terengah-engah, tiba-tiba, sesosok keluar dari api di depannya. Mata pemuda itu merah, dan tidak ada bekas luka bakar di tubuhnya. Nyala apinya menempel di kulitnya, tetapi itu tidak membahayakannya. Bagaimana ini mungkin? Cu'er menjerit di dalam hatinya, dan wajahnya langsung menjadi ganas. Tapi tepat di depan lautan api, wajah pemuda itu sangat merah. Ditambah dengan mata merahnya, dia tampak seperti setan yang keluar dari neraka. Mata Lu'an penuh ketidakpedulian dan penghinaan terhadap kehidupan. Sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju Cu'er yang sudah linglung. Setelah tiga gerakan, Cu'er menjerit. Lengan kirinya dipatahkan oleh Lu'an, dan pada saat yang sama, lengan kanannya dipotong dengan kejam oleh pedang. Lu'an tidak menggunakan api suci surga ke-9 atau Deep Eyes. Dia tidak ingin membiarkan pihak lain mati terlalu cepat. Mendengar teriakan Cu'er, ekspresinya sangat tenang, tanpa simpati sedikitpun. Pada akhirnya, dia mematahkan keempat anggota tubuh Cu'er, dan kemudian menendang dada Cu'er. Dalam sekejap, tulang rusuknya menembus paru-parunya. Paling lama setengah jam, Cu'er akan mati lemas. Di sisi lain, Cusan juga tertusuk pedang Han Ya dan jatuh dengan keras ke tanah. 278 Embusan angin dingin bertiup melewatinya, tetapi tidak ada seorang pun di tribun yang bergerak sama sekali. Semua orang melihat pemandangan di lapangan, tidak bergerak, seolah-olah tubuh mereka telah berubah menjadi batu. Di medan duel, lautan api berangsur-angsur menghilang, dan Cu'er mati bersama lautan api. Matanya terbuka lebar dan tidak menutup. Pagi ini, dia optimis meski ketiganya tidak bisa mengalahkan yang lain, mereka tidak akan mati. Dia tidak pernah menyangka setelah tengah hari, mereka bertiga akan mati bersama. Melihat napas Cu'er benar-benar menghilang, warna merah di mata Lu'an menghilang. Saat itu menghilang, rasa lemah menghantamnya, membuat tubuhnya bergoyang, tapi itu saja. Meski dia kesakitan parah, ekspresinya masih tenang. Dia menoleh untuk melihat ke sisi Han Ya dan melihat tubuh Cu'er di tanah. Sudah berakhir. Pertempuran akhirnya berakhir. Bahkan dia menghela nafas lega. Di kejauhan, Han Ya menghela nafas panjang. Pada saat ini, Liu Bo berlari dari tempat yang lebih jauh. Bagaimana kabarmu? Apakah kalian berdua terluka? Liu Bo berlari ke arah mereka dan bertanya dengan cepat. Ketika dia melihat Han Ya menggelengkan kepalanya, dia segera pergi ke sisi Lu'an. Wajah Lu'an sepucat selembar kertas dan keringat terus mengalir di wajahnya, seolah-olah dia telah menarik tubuhnya. Apa kabarmu? Liu Bo bertanya dengan cemas. Aku punya pil penambah konstitusi, minum dulu. Terima kasih. Lu'an mengambil pil penambah konstitusi dan berkata dengan lembut. Suaranya agak serak dan nadanya lemah. Setelah meminum pil penambah konstitusi, Lu'an menarik nafas dalam-dalam dan merasa kekuatannya telah pulih sedikit. Namun, kelemahan organ dalam dan tulangnya tidak bisa diperbaiki dengan pil, jadi dia hanya bisa pulih perlahan dengan istirahat. Saat ini, Han Ya juga berjalan ke sisi Lu'an. Melihat wajahnya yang pucat, dia mengerutkan kening dan berkata, ayo kembali dan istirahat. Lu'an sedikit mengangguk. Setelah Huang Kai mengumumkan bahwa keluarga Han telah maju, mereka bertiga kembali ke tribun. Pada saat ini, tribun dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Semua orang tercengang karena takjub. Mereka juga takut dengan metode kejam Lu'an. Lu'an duduk di kursinya dengan kepala menunduk. Dia terus-menerus mengatur pernafasannya untuk menstabilkan dirinya. Di kejauhan, Patriar Klancu memandangi tiga mayat di depannya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa lagi berbicara. Ini sudah kedua kalinya dia melihat ketiga mayat itu. Namun, kali ini, mayat-mayat itu dalam keadaan yang lebih menyedihkan dari sebelumnya. Anggota tubuh satu orang semuanya patah, orang lain dipotong menjadi delapan bagian, dan bahkan sekarang, esnya belum mencair. Satu-satunya orang yang meninggal dengan bermartabat adalah Cusan. Dia hanya kehilangan satu lengan, dan itu saja. Klan Han yang luar biasa. Sungguh Klan Han. Patriar Klancu melihat ketiga mayat itu dan akhirnya berbicara dengan gigi terkatuk. Matanya merah padam, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya. Jika dikatakan bahwa dia masih bisa mengertakan gigi dan menerima kematian dari tiga master surgawi tingkat satu, maka kematian ketiga orang ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia terima. Dia baru saja menjadi master surgawi tingkat tiga kurang dari dua tahun yang lalu, dan ketiga orang ini adalah yang kedua setelah dia dalam kekuatan di seluruh Klancu. Kehilangan ketiga orang ini setara dengan kehilangan lengan kiri dan kanannya. Aku tidak pernah menyinggung Klan Hanmu, tapi Klan Hanmu benar-benar berani begitu kejam padaku. Patriar Klancu mengertakan gigi dan berkata, kebencian ini harus dibalas. Aku pasti akan menghancurkan Klan Han, dan menangkap semua orang di Klan Han sebagai budak. Aku akan menyiksa mereka, dan membiarkan mereka mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mendengar kata-kata Patriar, orang-orang di sekitarnya menundukkan kepala ketakutan. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut membuat marah Patriar saat ini. Dengan hasil pertempuran ketiga diputuskan, hanya ada satu pertempuran tersisa untuk pertempuran hari ini. Sudah lewat tengah hari, dan pertempuran berikutnya akan tersisa besok. Han Zheng berjalan di depan Luan. Melihat Luan yang lemah, dia sedikit mengernyit dan berkata kepada Han Ya, ya kecil, bawa Luan pulang untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Jangan buang waktu di sini. Han Ya mengangguk. Memang, hanya ada satu pertempuran yang tersisa, dan itu cukup untuk menyerahkannya kepada ayahnya dan yang lainnya. Saat ini, hal terpenting bagi Luan adalah memulihkan diri. Kalau tidak, tanpa Luan dalam pertempuran besok, kemungkinan besar akan melawan mereka. Luan tidak menolak. Dia mengikuti Han Ya dan beberapa orang lainnya keluar dari tribun penonton dan keluar dari arena. Ketika dia melihat kerumunan tentara dunia tengah yang padat di luar, dia tertegun. Kemudian, dia mengikuti Han Ya ke kereta dan bergegas kembali ke klan Han. Di dalam gerbong, Luan duduk di satu sisi, lengannya menopang kakinya. Kepalanya diturunkan, dan dia terus-menerus menyesuaikan napasnya dalam keadaan lemah. Sudah lama sejak dia menggunakan Realm of the Demon Gods untuk waktu yang lama. Bahkan ketika dia pernah menggunakannya sebelumnya, itu hanya untuk sementara waktu. Kali ini, dia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Han Ya, yang duduk di seberang Luan, menatap Luan. Dia juga menduga bahwa menggunakan metode itu untuk meningkatkan kekuatan seseorang akan menyebabkan beban pada tubuh seseorang. Ini adalah masalah umum untuk semua metode peningkatan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Melihat Luan, dia ingin menunjukkan perhatian padanya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Aku pasti telah menyinggung klan Chu hari ini. Kepala Luan yang menunduk tiba-tiba berbicara, tapi dia tetap tidak mengangkat kepalanya. Aku khawatir klanmu harus lebih berhati-hati. Han Ya terkejut. Dia memandang Luan dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Klan Chu adalah geng karavan. Geng karavan selalu memiliki temperamen buruk, dan mereka selalu membalas dendam. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di dunia bawah. Luan masih tidak mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan lemah, beritahu karavan klan Han untuk lebih berhati-hati. Saya pikir klan Chu akan mengambil tindakan sekarang. Han Ya terkejut. Memang, jika klan Chu benar-benar ingin membalas dendam, mereka pasti akan melakukan hal-hal yang hanya dilakukan oleh para bandit. Namun, klan Han sama sekali tidak takut pada klan Chu. Satu-satunya kelemahan mereka adalah karavan. Katakan pada klan Han untuk lebih berhati-hati. Suara Luan sedikit bergetar. Dia melanjutkan, meskipun Cuklan mungkin tidak berani lancang di Middle Realm City, mereka menderita kerugian besar kali ini. Saya khawatir mereka akan kehilangan akal dan melakukan apa saja. Kerutan Han Ya semakin dalam. Dia menganggup dan berkata, saya akan memberitahu keluarga saya. Luan sedikit menganggup dan bangkit. Dia bersandar di mobil dengan wajah pucat dan menatap Han Ya dengan tenang. Dia tersenyum pahit dan berkata, maaf telah menyebabkan masalah bagi keluargamu. Petik 2. Petik 2. Hati Han Ya melembut saat melihat Luan seperti ini. Dia tahu bahwa Luan masihlah Luan. Dia tidak berubah. Mengapa? Han Ya mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu begitu kejam hari ini? Kamu tidak seperti ini saat menghadapi Guoseng. Kamu belum pernah ke Middle Realm City sebelumnya. Bagaimana Kelancu menyinggungmu? Luan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Han Ya mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan bertanya, apakah karena geng Karavan? Apakah Anda memiliki prasangka terhadap geng Kafilah? Atau apakah Anda pernah disakiti oleh geng Karavan sebelumnya? Kakak senior, kamu tidak perlu menebak. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, tidak ada alasan. Hanya saja aku tidak melihat orang Cuklan sedang tidur. Itu saja. Petik 2. Petik 2. Dia tidak percaya bahwa dia akan membunuh seseorang jika dia tidak menutup matanya. Dia tahu seberapa baik temperamen Luan. Begitu banyak orang telah mempermalukannya di Blue Water Peak, tetapi dia tidak pernah tidak senang. Mengapa kali ini, ketika pihak lain tidak mengatakan apa-apa, dia sebenarnya tidak senang. Tapi karena Luan tidak mengatakan apapun, Han Ya tidak bertanya lagi. Meskipun Luan telah menyinggung Klan Chu, Klan Han tidak takut pada mereka. Selama Klan Han mendapat posisi tuan kota, akan mudah untuk menghancurkan Klan Chu. 279. Keluarga Han, Halaman. Setelah Luan kembali, dia mengunci diri di kamarnya. Dia tidak berkultivasi, juga tidak beristirahat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia hanya duduk sendirian di kursi, mengerutkan kening. Ekspresinya tenang dan bermartabat. Angin bertiup di luar, dan udara dingin masuk ke ruangan melalui jendela, tapi tidak membuat Luan bereaksi. Dia telah duduk di sana selama hampir satu jam, dan selama jam ini, dia tidak memikirkan hal lain selain apakah tindakannya hari ini benar. Dia dibesarkan di Tabukal, di sarang budak. Meski bukan lagi budak, dia tetap membenci orang yang dijadikan budak. Setiap kali dia melihat budak di perbudak, atau sarang bandit seperti keluarga Chu, dia merasa sulit mengendalikan emosinya. Meskipun dia telah berada di sarang budak selama 12 tahun, dan hampir tidak ada yang bisa membuatnya marah, ini adalah salah satunya. Dia berpikir jika dia harus begitu ceroboh. Budak tidak hanya ada di kerajaan Tian Cheng dan kerajaan Xie. Mereka ada di seluruh delapan benua kuno. Tidak peduli apakah itu negara besar atau kecil, Luan belum pernah mendengar tentang negara yang tidak memiliki budak. Sekarang, dia telah mengunjungi banyak kota dan telah melihat budak yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia benar-benar akan membunuh siapapun yang dilihatnya? Dia hanya seorang master surgawi level 1. Jika bukan karena keluarga Han, dia tidak mampu menyinggung keluarga Chu. Setelah kejadian hari ini, keluarga Chu pasti akan menemukan masalah dengan keluarga Han. Itu juga karena sifat impulsifnya sehingga keluarga Han menghadapi begitu banyak ancaman. Bukan hanya itu, tetapi pada akhirnya, tindakannya tidak mengubah apapun. Memikirkan hal ini, kerutan Luan semakin dalam. Apa yang dia lakukan sekarang sepertinya hanya untuk membuat dirinya merasa nyaman dan dibenarkan. Apakah itu untuk para budak atau teman-temannya? Itu tidak akan membantu. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke luar jendela. Apapun yang terjadi, kejadian hari ini tidak boleh terulang lagi. Kecuali dia memiliki kemampuan untuk menghilangkan semua masalah di masa depan, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Namun, tidak ada yang tahu seberapa besar tekanan yang diberikan keputusan yang tampaknya biasa ini pada Luan. Karena dia telah mengambil keputusan, Luan tidak ragu lagi. Tubuhnya sakit, organ-organnya berdarah, dan otot-ototnya robek dalam berbagai tingkatan. Masih ada pertempuran sengit besok. Hal terpenting baginya sekarang adalah memulihkan diri sehingga dia bisa keluar semua besok. Jadi, sejak dia kembali ke halaman pada sore hari hingga larut malam, Luan tidak berkultivasi. Sekitar tengah malam, Luan berbaring di tempat tidur yang nyaman dan tertidur. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mata tertutup Luan bergerak sedikit, dan dia tiba-tiba terbangun. Namun, dia tidak membuka matanya dan terus berbaring di tempat tidur, berpura-pura tertidur. Bahkan frekuensi nafasnya tidak berubah. Berderit. Ada sedikit hembusan angin, dan jendela yang tidak terkunci didorong terbuka. Kemudian, di bawah sinar bulan, sebuah bayangan hitam melintas dan dengan cepat memasuki rumah. Kecepatan ini sangat cepat, dan selain suara angin, tidak ada suara sama sekali. Suara angin hanya berlangsung sesaat. Kedengarannya seolah-olah angin di luar tiba-tiba menjadi lebih kuat. Itu saja. Di ruangan gelap, bayangan hitam memasuki ruangan dalam hampir tanpa suara. Bayangan hitam melihat sekeliling dan melihat orang yang berbaring di tempat tidur. Sosok itu sedikit berhenti. Kemudian, bayangan hitam berjingkat ke arah tempat tidur. Ketika bayangan hitam datang ke sisi tempat tidur, wajah tidur luan tepat berada di depan matanya. Napas stabil, wajah tenang, semuanya tidak berdaya. Bayangan hitam itu sedikit mengernyit, lalu perlahan mengulurkan tangan, langsung menuju leher luan. Jarak itu semakin dekat. Lebih dekat dan lebih dekat. Akhirnya, saat telapak tangan kurang dari 3 inci dari leher luan, mata bayangan hitam itu menyala. Telapak tangannya tiba-tiba meningkat dalam kecepatan, dan hendak menjangkau ke depan. Namun, di saat yang sama, sepasang mata merah terbuka. Di ruangan gelap, seperti iblis yang melihat bayangan hitam, bayangan hitam itu benar-benar ketakutan. Pembukaan mata merah yang tiba-tiba tidak hanya menakuti bayangan hitam itu, tetapi juga menakuti bayangan hitam itu dengan cepat menarik tangannya. Tapi saat ini, tangan luan sudah terulur. Dengan baik. Sebelum bayangan hitam bisa menarik kembali tangannya, pergelangan tangannya langsung ditangkap oleh luan. Merasa tertangkap, bayangan hitam itu semakin panik, apalagi dia belum lepas dari kengerian sepasang mata merah itu. Ini menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dia sangat ketakutan hingga dia hampir tidak berani bergerak. Namun, luan tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah meraih pergelangan tangan bayangan hitam itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan langsung menarik bayangan hitam itu ke depannya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya dan memukul dantian bayangan hitam dengan lututnya. Huff! Dengan erangan teredam, kekuatan bayangan hitam itu menghilang seketika. Saat ini, luan mengulurkan tangan kanannya dan meraih leher bayangan hitam itu. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berbalik dan melemparkan bayangan hitam itu ke udara. Bang! Setelah terdengar suara, luan sudah setengah berlutut di tempat tidur. Pada saat ini, tangan kirinya meraih pergelangan tangan kanan bayangan hitam, tangan kanannya mencekik dantian bayangan hitam, dan lutut kanannya menekan dantian bayangan hitam. Siapa yang mengirimu? Mata merah luan terlihat sangat jelas dalam kegelapan. Melihat pria bertopeng hitam itu, dia berteriak dengan suara rendah, katakan padaku sekarang. Bayangan hitam itu berjuang di bawah tubuh luan. Tangan kirinya yang bebas mencengkeram leher luan, dan tangan kanannya berusaha mendorong luan dengan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, yang mengejutkan luan adalah kekuatan bayangan hitam itu sangat kuat. Meski dantiannya ditekan oleh luan, dia masih bisa meledak dengan kekuatan besar. Dia bahkan sepertinya bisa mendorong luan. Melihat ini, luan mengerutkan kening. Dalam sekejap, embun beku muncul di lutut kanannya. Dia tidak ingin membunuh orang ini, karena dia ingin mengetahui siapa yang ingin membunuhnya. Jika itu adalah api suci surga ke-9, orang ini pasti akan mati. Jika itu deep ice, itu hanya akan menyegel dantian orang ini dan menghancurkan kultivasinya. Namun, ketika deep ice-nya muncul di lututnya, dia tiba-tiba mencium aroma harum. Setelah memasuki alam dewa iblis, panca inderanya telah meningkat beberapa kali lipat. Meskipun wawangian ini ringan, itu sangat jelas. Dalam sekejap, luan menciumnya. Terlebih lagi, dia pernah mencium aroma ini sebelumnya. Setelah itu, matanya tiba-tiba menatap kosong, dan dia tiba-tiba melompat dari tempat tidur. Setelah itu, dia dengan cepat menyalakan lampu di samping, menerangi seluruh ruangan. Kemudian, dia sekali lagi datang ke samping tempat tidur, mengulurkan tangannya, dan melepas topeng dari wajah bayangan hitam itu. Luan benar-benar terpana. Wajah familiar ini, jika bukan Wang Sui, siapa lagi? Hanya untuk melihat Wang Sui berbaring di tempat tidurnya, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ekspresi tidak nyaman. Karena pukulan berat Luan, tubuhnya yang anggun terombang-ambing di tempat tidur, tampak seperti dia sangat kesakitan. Kamu kenapa? Luan terkejut, setelah itu wajahnya perlahan tenggelam. Pupil merah di matanya menghilang, dan dia bertanya dengan keras. Wanita di tempat tidurnya terengah-engah, mencengkeram dantiannya saat dia meringkuk kesakitan. Luan mengerutkan kening ke samping, setelah berpikir sejenak, dia melemparkan pil penambah konstitusi. Wang Sui mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, dan meletakkannya di mulutnya. Setelah beberapa saat, kulitnya akhirnya membaik, dan dantiannya tidak lagi kesakitan. Luan melihat napas Wang Sui berangsur-angsur stabil, dan bertanya lagi. Ini sudah larut malam, apa yang kamu lakukan di sini? Mendengar teguran Luan, Wang Sui naik dari tempat tidur, duduk di samping tempat tidur, dan menatap Luan dengan wajah penuh kebencian, seolah ingin membunuhnya. Melihat mata pembunuh Wang Sui, Luan mengerutkan kening, warna merah di matanya berangsur-angsur muncul kembali, dan tiba-tiba aura pembunuh memenuhi ruangan kecil itu. Melihat mata merah Luan, dan merasakan aura pembunuh, tubuh Wang Sui bergetar, dan amarah yang baru saja muncul tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Alis Wang Sui menegang, dan suaranya dipenuhi amarah. Melihat Luan, dia menggigit bibirnya dan berkata, aku di sini untuk membahas kesepakatan denganmu. Kesepakatan, Luan mengerutkan kening dan bertanya, kesepakatan seperti apa? Kesepakatan besok. Wang Sui menutupi dantiannya, yang masih sangat menyakitkan, dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak akan bertarung untuk klan Han besok? Aku di sini untuk ini. Luan mengerutkan kening, dia bukan orang bodoh, dan dia secara alami memahami tujuan Wang Sui. Namun, dia tidak langsung menolak. Sebaliknya, dia bersandar di atas meja dan menatap Wang Sui dengan tenang. Bicaralah, kata Luan dengan suara berat. Aku mendengarkan. 280. Di dalam rumah, lampu-lampu sepi. Angin di luar juga berangsur-angsur meredah, dan bulan di langit muncul dari balik awan gelap, menyinari seberkas cahaya melalui jendela. Melihat sikap Luan, Wang Sui terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa setelah dia mengemukakan pendapatnya, Luan akan langsung menolaknya. Menurutnya, karakter Luan sangat jujur, dan dia hanya datang ke sini untuk mencoba peruntungannya. Tapi, ketika dia mendengar bahwa Luan benar-benar mau mendengarkannya, dia sangat terkejut. Dia segera menegakkan wajahnya dan berkata dengan serius, besok masih ada empat keluarga yang memperebutkan posisi penguasa kota. Kemungkinan pertemuan keluarga ku dan keluarga Han sangat tinggi. Anda harus tahu, pertarungan guru surgawi level 3 adalah masalah yang sangat serius, jadi kedua belah pihak kemungkinan besar akan bertarung sesuai dengan aturan normal. Kalau begitu, keberadaanmu akan sangat mempengaruhi keseimbangan. Wajah Wang Sui menjadi serius, suaranya dingin, setidaknya di kelompok Master Surgawi level 1, keberadaanmu akan membuat kami tidak mungkin menang. Juga di grup Master Surgawi level 2, Anda akan sangat meningkatkan peluang kemenangan keluarga Han. Awalnya kekuatanku mirip dengan Han Ya, dan aku juga memiliki Battle Halbert di tanganku. Bahkan jika kamu muncul di kam keluarga Han, aku tidak akan takut. Tapi sekarang Han Ya juga memiliki senjata level 2, aku tidak punya pilihan selain datang mencarimu. Mengatakan ini, Wang Sui berhenti, dengan hati-hati melihat ekspresi Luan. Hanya untuk melihat bahwa Luan masih tenang, ekspresinya tidak berubah sedikitpun saat dia diam-diam menatap Wang Sui. Wang Sui sedikit mengerutkan kening, Luan ini membuatnya tidak dapat menemukan target, jadi dia hanya bisa melanjutkan, jadi, saya harap, Anda tidak akan berjuang untuk keluarga Han, atau bahkan, berjuang untuk keluarga saya. Saat kata-kata ini keluar, Luan sedikit mengernyit. Tujuan Wang Sui datang ke sini hanya untuk mereka berdua, dia sudah menebaknya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Melanjutkan, Luan dengan ringan berkata, Wang Sui sedikit mengernyit, menarik nafas ringan dan berkata, jika kamu takut mengecewakan keluarga Han, atau mengecewakan Han Ya, kamu dapat memilih untuk tidak bertarung. Alasan juga sangat mudah ditemukan, seperti luka Anda belum sembuh, atau kultivasi Anda mengamuk dan merusak vitalitas Anda, Del. Anda dapat menemukan sebanyak yang Anda inginkan. Jika kamu tidak peduli dengan keluarga Han, kamu bisa ikut denganku dan menjadi pendukung keluarga Wang Ku. Ekspresi Wang Sui, dan berkata dengan serius, jika Anda bersedia bekerja untuk keluarga saya, maka kami pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil, dan pasti akan memberi Anda lebih dari keluarga Han. Luan akhirnya mengerutkan Kening saat mendengar itu. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya dan menatap Wang Sui tanpa berkata apa-apa. Melihat ini, Wang Sui, Wang Sui segera berkata, bahkan jika kamu tidak datang ke keluarga ku, selama kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran besok, aku akan memberimu hadiah-hadiah yang besar. Saya yakin Anda akan puas dengan isinya. Mendengar ini, Luan menatap Wang Sui. Setelah dua napas, dia tidak menjawab Wang Sui. Sebaliknya, dia bertanya, selain keluarga Han, sekte pisau terbang juga sangat kuat. Wang Sui mengerutkan Kening dan berkata dengan suara yang dalam, itu bukan urusanmu. Jantung Luan berdetak kencang. Tampaknya pertempuran ini sudah diputuskan. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, jadi dia bertanya, bahkan jika aku tidak bertarung, keluargamu pada akhirnya harus menghadapi sekte belati terbang. Bahkan jika aku bertarung, mustahil untuk menang. Inilah yang paling dipedulikan Luan. Sekte belati terbang memiliki tiga master surgawi tingkat tiga, sedangkan keluarga Wang tampaknya hanya memiliki dua. Jika sekte belati terbang langsung memilih guru surgawi tingkat tiga untuk bertarung, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, ekspresi Wang Sue tidak berubah sama sekali, dan dia masih berkata dengan tenang, ini juga bukan urusanmu. Selama Anda tidak berkelahi, itu sudah cukup. Luan mengerutkan kening. Tampaknya keluarga Wang dan sekte belati terbang benar-benar ada hubungannya satu sama lain. Bagaimana menurutmu, Wang Sue memandang Luan yang sedikit bermartabat dan bertanya, yang saya inginkan sangat sederhana. Anda tidak berpartisipasi dalam pertempuran besok. Jika Anda bersedia datang ke keluarga saya, itu akan lebih baik. Kamu sangat berbakat, keluarga ku akan melakukan yang terbaik untuk melatihmu. Lagi pula, jika kamu menjadi kuat, keluarga ku juga akan mendapat manfaat. Petik 2.2 Di samping cahaya, Luan sedikit mengernyit. Nyala api mewarnai satu sisi wajahnya menjadi merah, dan wajah mudanya tampak sangat teguh. Maaf mengecewakanmu, Luan mengerutkan kening dan menatap Wang Sue. Dia berkata dengan lembut, aku pasti akan berjuang untuk keluarga Han. Tubuh Wang Sue bergetar saat mendengar ini, dan kemudian wajahnya yang cantik berangsur-angsur menjadi suram. Keras kepala, Wang Sue sedikit marah dan bahkan memarahi, apakah kamu pikir kamu bisa memenangkan pertempuran besok? Selama keluarga saya memilih guru surgawi tingkat 3 untuk bertarung, menurut Anda apakah Han Zheng Shen sendirian yang bisa menang? Itu urusannya. Luan mengerutkan kening dan menatap Wang Sue dengan serius. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bodoh. Wang Sue berkata dengan marah lagi, keluarga Han ditakdirkan untuk kalah dalam pertempuran, dan kamu masih melindungi mereka. Apakah kamu bodoh? Jika Anda melawan, Anda pasti akan menyinggung keluarga saya. Saat itu tiba, keluarga ku akan terus menjadi tuan kota. Apakah itu keluarga Han atau kamu, keduanya akan menderita. Begitu kata-kata ini diucapkan, Luan langsung mengerutkan kening. Itu benar, Wang Sue mengatakan yang sebenarnya kali ini. Selama keluarga Wang menjadi tuan kota, mereka pasti akan menekan keluarga Han. Dalam 3 tahun, keluarga Han tidak lagi memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan keluarga Wang untuk posisi tuan kota. City Lord Mansion akan menghilangkan semua potensi ancaman. Dulu, keluarga Han memiliki bisnis besar, tetapi mereka tidak pernah mendambakan posisi tuan kota. Penguasa kota sebelumnya terlalu malas untuk ikut campur. Tapi kali ini, keluarga Han bergerak, dan mereka tidak bisa lagi menghindarinya. Dengan kata lain, itu sukses atau mati? Mata Luan menyipit. Dia memandang Wang Sue dan bertanya, karena keluarga Han akan kalah apapun yang terjadi, mengapa kamu datang kepadaku? Ini hanya masalah apakah itu mudah atau sulit. Saya tidak bisa mengubah hasilnya. Petik dua petik dua. Kali ini, giliran Wang Sue yang diam. Memang, Luan benar. Tidak peduli apa, keluarga Wang pasti akan memenangkan pertempuran besok. Itu hanya masalah berusaha lebih keras. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia datang mencari Luan malam ini. Setelah mengetahui dua sisi pertempuran besok, hatinya gelisah. Dari saat dia kembali ke City Lord Mansion hingga larut malam, hatinya berantakan. Dia tidak bisa berkultivasi, juga tidak bisa tidur. Dia melemparkan dan berbalik di kamar. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Akhirnya, ketika dia merasa harus datang ke Luan untuk berbicara, hatinya lega. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tapi dia sangat peduli dengan pemuda ini. Sejak terakhir kali mereka bertarung di Central Commercial Street, dia sering memikirkan sosok pemuda ini. Tapi yang mengganggunya adalah dia jelas-jelas dipukuli dengan kejam, tapi dia tidak marah. Ketika dia memikirkan pemuda ini, itu murni karena dia merindukannya. Ini membuatnya tidak bisa menerimanya. Jika itu adalah cinta antara pria dan wanita, dia dan Luan berjarak 17 tahun. Kesenjangan semacam ini membuatnya merasa malu. Selain itu, dia biasanya sombong dan acuh tak acuh. Siapapun yang menunjukkan rasa tidak hormat padanya akan dihukum berat. Tapi Luan ini, setelah melukainya, tidak menunjukkan kebencian apapun. Tidak ada, aku hanya tidak ingin ayahku bergerak. Wajah Wang Sue tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata, lebih baik tidak mengekspos kekuatan keluarga ku. Luan tertegun, melihat perubahan sikap Wang Sue yang tiba-tiba, serta angin dingin yang sepertinya bertiup di dalam ruangan, hatinya bingung. Dia tidak mengerti bagaimana dia memprovokasi wanita ini. Dia benar-benar bingung. Singkatnya, apakah kamu setuju atau tidak? Suara Wang Sue terdengar dingin. Dia mengerutkan kening dan bertanya, jika kamu setuju, ikut aku sekarang. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Luan menatap Wang Sue yang dingin dengan bingung. Setelah dua tarikan napas, dia berangsur-angsur menjadi tenang. Dia sedikit mengernyit dan dengan serius berkata, Maaf, aku berjanji pada kakak senior Han, jadi aku harus menepati janjiku. Wang Sue mengerutkan kening dan bertanya, jadi kamu tidak setuju? Ya, Luan menganggup dan berkata. Wang Sue tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. Dia memandang Luan dengan tatapan bermartabat. Dia menarik napas ringan dan dengan dingin berkata, ketika saatnya tiba, keluarga Han akan ditekan, dan kamu juga akan terlibat, jangan datang dan memohon padaku. Selesai berbicara, Wang Sue berjalan melewati Luan. Semburan aroma datang, tapi itu membuat Luan semakin cemberut. Kemudian, Wang Sue berjalan ke pintu. Saat dia hendak membuka pintu, dia berhenti, yang membuat Luan, yang mengawasinya pergi, terkejut. Wang Sue menoleh, rambut panjang dan wajahnya yang cantik tampak sangat cantik di bawah sinar bulan dan lampu. Luan sedikit terkejut dengan kepribadiannya yang angkuh. Dia telah melihat banyak wanita, tetapi sangat sedikit orang seperti Wang Sue yang memiliki pendapat sendiri. Dia telah dilukai olehnya, tapi berani menyelinap ke keluarga Han untuk mencarinya. Keberanian ini saja sudah cukup untuk membuatnya mengaguminya. Keluarga ku tidak akan melepaskan orang dengan potensi sepertimu di rumah musuh. Suara Wang Sue sedingin salju berusia seribu tahun di atas gunung es. Dia berkata, Jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkan kota perbatasan tengah sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!